Tak pernah ada, aku mohon, jangan lukai hatinya, cukup aku saja Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah pintu selalu terbuka Tak pernah ada, aku mohon, jangan lukai hati, takkan bisa kembali Test, one two, one two, one two, one two, one two Sekejap lah, sedih sekejap, 23 bulan satu Hari ini 23 bulan satu guys, 23, 23 Januari 23 Januari anda sama dengan saya DJ CMS Kita dah habis buat basic forex, so hari ini kita akan belajar SNR SNR sekejap lah, sekejap, sekejap, sekejap Support Support and resistance Support and resistance Sebelum tak ada tu kau tengok, line clear tak clear, clear tak clear Hari ini kita bersama dengan Nabila Maharani, lagu daripada Lagu daripada Nabila Maharani, my new favorite song And then I nak test sekejap sound system dekat Let's go, let's go, let's go Haa, dengar pulak gitar Haa, okay, I think sound so good lah, sound so good Haa, dengar pulak gitar Okay, I think sound so good lah, sound so good Sekejap, hari ini saya belanja bang, saya belanja main gitar Test, test sekejap Okay, sound so good, gitar good, sound check Audio check, audio check Live streaming now from YouTube, test one, two, clear tak clear, clear tak clear Hari ini maybe sementara Sebelum kena vlog dengan YouTube Saya lanja gitar tu Haa, tidak lagi mesti kena vlog lah Sebab lagu ni ada copyright kan Kenapa siapa yang telah lampau Siapa nama bang, aku hantar sekarang juga $100 Sementara kita tunggu Dave-Dave ke Hormat Sementara kita tunggu yang lain-lain Haa, kita layan dulu lah Unplugged version daripada CMS Semua kau main bang Kau ngajar forex lah Kau main gitar lah Kau jadi DJ Haa, tulis tu clear tak clear Clear tak clear Haa, clear tak clear You punya location Lagu dia slow sangat je Haa, I tak tahulah Depan ni kena vlog ke tak Tapi saya tak buat magnetization This time Because kita ada lagu Clear tak clear? Gitar clear tak? Clear? Sound clear tak? Muzik Nabilah janji clear tak clear? Siapa boleh janji sini? Siapa boleh janji sini? Aku akhiri cukup sampai disini Pergilah engkau bersamanya Anggaplah diriku yang tak pernah ada Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku saja Bila nanti engkau tak bahagia Kembalilah Kembalilah Pintu selalu terbuka Namun lagi Takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Pergilah engkau bersamanya Pergilah engkau bersamanya Anggaplah diriku yang tak pernah pada Apa ku mampu Jangan lukai hatinya Jangan lukai hatinya Jangan lukai hatinya Cukup aku saja Bila nanti engkau tak bahagia Kembalilah Kembalilah Pintu selalu terbuka Namun hati Takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Namun hati Takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Seperti dulu lagi Seperti dulu lagi Oh Okey tak? Okey nak lagi? Nak lagi? Nak lagi saya ulang Sekarang pun baru pukul 9.34 Kita start 9.45 DVD format baru 600 Sementara You all semua Boleh Boleh order Apa-apa Sekejap Boleh order Order makanan Order minuman Dengan mana keteru Pramugari kita? Dah masuk belum? N mana N? Ada lagi? Kalau nak lagi Tulis lagi 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 Comment lagi 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 Lagu ni sekali lagi lah Suka sangat lah lagu ni Lagu Bila Nanti lah Ya Allah sedap gila kau macam ni lah Aku baru tahu lagu ni sedap kan Boleh boleh lagu Bila Nanti One more time One more time Kalau siapa yang nak lagi Bila Nanti Siapa yang baru-baru putus cinta kan Yang Trade Forex pun tak menentu Biasanya maybe putus cinta lah Dia tengok buy dengan sell tu sama Tekan buy pun dia tak tahu Sell pun tak tahu Valid ke tak valid dia tak tahu Sebab dia baru putus cinta kan Kesian macam ni kan So hari ni saya Saya hiburkan hati anda Dia kena SL pun dia Tak ada orang cakap tak ada perasan Kena SL pun dia okay Dia tak tahu nak kata apa lah Sebab dah macam tak berguna Dah tak berguna lah Dia nak Something like that lah So One more time For you guys One more time Go to the moon Jangan pernah sia-siakan Orang yang udah sayang sama kamu Karena nanti Kalau dia sudah gak ada Pasti gak akan bisa Bila memang engkau tak lagi cinta Lebih baikkan kau katakan saja Kudalahkan bila kau ingin pergi Meninggalkan luka di dalam hati Cukup sudah kau lukai hatiku Yang selalu tukus mencinta Ku ikhlaskan sebuah yang terjadi Ku akhiri cukup sampai disini Akhirlah engkau bersamanya Anggaplah diriku tak pernah Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku saja Bila nanti Engkau tak bahagia Kembali Pintu selalu terbuka Namun hati Takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Terima kasih telah menonton Cukup sudah kau lukai hatiku Cukup sudah kau lukai hatiku Yang selalu tulus mencintaimu Ku ikhlaskan semua yang terjadi Ku akhiri cukup sampai disini Pergilah engkau bersamanya Anggaplah diriku yang tak pernah Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku saja Cukup aku saja Bila nanti Engkau tak bahagia Kembali Kembalilah Pintu selalu terbuka Namun hati Takkan bisa kembali Seperti dulu Lagi Pergilah engkau bersamanya Anggaplah diriku yang tak pernah Terima kasih telah mencintaimu Terima kasih telah menonton Terbuka Terbuka Leluh hati Takkan bisa kembali Seperti Terlalu lagi Ok cukup Ok cukup Ok 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 Tepuk sikit Tepuk tak dengar Nak lagi tak You want more You want more Ok Yang bayar tiket mahal Dua depan Ini dapat Dapat Best tak belajar ini Sekejap aku tengok Ok Goal hari ini Kita akan belajar SNR Bab SNR Dan juga bab basic SNR SNR tau Bukan Ini baru lah Ini teknik baru bang Ini teknik baru Bukan teknik yang kau belajar sebelum ni eh Ini hari ni kita belajar S S N R E S E N E A R So Ini totally baru eh Bukan yang kau belajar selama ni Support air resistance bagai-bagai Ini advance Advance Sekejap Saya nak bagi link ni Dekat dia orang ni Dah masuk belum? Boleh 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 Ok Ok Cikgu terima kasih cikgu dapat marking sepiji dengan Alhamdulillah So far minggu lepas sana ok lah Minggu lepas banyak setup pun Kita start pukul 10 boleh tak? Sebelum kita start Ataupun Kita start pukul 10 Sementara tunggu-tunggu Diff-diff korban sebab Ramai lagi nanti yang ada yang Baru nak masuk lah Baru apalah Apalah inilah itulah Baru nak make up lah So kita tunggulah Kita tunggu semua eh Kita tunggu semua masuk Baru kita start bang Eh Boleh tak? Boleh Boleh Lepas tu bye Eh Weh hari ni ada satu missing lah Ada satu benda missing bang Cuba tegak apa Cuba tegak Siapa tahu apa benda yang Yang missing Yang kita belum start Yang biasa kita belum Start Biasa kalau kita start Kita missing something Lagu apa bye? Ikan apa? Entah ikan apa Entah ikan apa Alright We are missing the Fregout guys Fregout Malam ni kan Fregout Ranca-ranca Berdosa Intro muzik Yes Fregout Fakeout Kita ada 940 Alhamdulillah ramai ni Kejar lagi kita akan tunggu 1000 orang 945 lagi 2 minit Lagi 2 minit Kita akan Tunggu lagi Another 15 minit 15 minit Kita akan tunggu pukul 10 Pukul 10 baru kita akan start Kawan taruh kita Hanggur-hanggur kepala Pelsing lampu Hari ni kita ke geragar Market Kita ranca-ranca-ranca Adiak minta api Adiak nak api-api-api-api Ok Saya try bagi api Bosan lah kan pakai ni Ini kita pakai api Sejuk sikit bang Sejuk lah kat sini bang Livestreaming by CMS tonight Kita belajar SNR teknik baru bang Teknik baru di mana you akan belajar Something yang awak cakap Magical The magical thing of Support and resistance This is not an An old thing But we all into The new thing Ok kita akan belajar support Ok kita akan belajar The basic lah support Kita akan belajar resistance Kita akan belajar Apa lagi baik? Oh itu je aku tahu Dalam support ada resistance Dalam resistance ada support Korang nak belajar apa malam ni? Tapi malam ni kita nak belajar Support and resistance sahaja Support and resistance SND bagai tu semua fake out lah Apa semua bagai tu Kena-kena besok-besok eh So malam ni support and resistance So kita akan belajar apa lagi baik? Support, resistance Major support Major support lah Major support Ini major support Orang cakap Kau pergi kaki-kaki major Itu major support Lepas tu kita akan belajar Suara hari ni abang macam Macam macho Macam DJ Major resistance Kau orang ni malam ni Malam ni Malam ni kita akan Habis cepat sikit dah Sebab saya busy Busy kali ni Saya ada dah dapat undangan Untuk buat live dekat Tiktok Baik sekut tengok Tiktok Terus tak cakap Dulu tengok Tiktok Apa bandalah budak-budak ni Joget, 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 joget Apa nak jadilah dengan anak bangsa kan Lama-lama Orang ramai dah masuk kat Tiktok Lepas tu Ramai yang dah Share pasal ilmu agama Cek, kona-kona jadi ustaz lah kan Lepas tu ada yang share pasal ilmu forex Ada yang share macam-macam Lepas tu Bila tengok live pula Budak-budak pergi buat live Tengah makan Dia makan lepas tu buat live Lepas tu dia sembah Apa benda lah Tapi sekarang tak Sekadang ramai yang dah main gitar Ramai yang dah menyanyi Ramai yang dah ni So barulah live tu best kan Kita akan belajar major support Major resistance Lepas tu dalam major Dalam support ada resistance Dalam resistance ada support Lepas tu kita akan belajar significant This is very 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 important This is very very important Our key tonight Is about SNR Kau punya valid tak valid Kau punya apa tak apa Kau punya timeframe berapa Hari ni kau tanya Kau tanya je lah So hari ni paling penting Kita akan belajar significant support And significant resistance Sebentar tu tu time dulu Sana sini rancak Baik sana sini rancak Tulis comment tulis comment tulis comment Kita dah jumpa Seribu orang kapal Kita dah nak terbang This is your captain speaking Captain Mansur Safari Selamat datang ke penerbangan MES ke Rusia Kita akan berlepas sebentar lagi Di mana Anak-anak kapal silah ambil tempat duduk masing-masing Cuaca di sini sejuk Dan bersalji 32 darjah celsius Diharap penumpang-penumpang semua Dapat memakai tali pinggang keledar Dan juga Jacket keselamatan Dan jangan lupa juga Anda juga boleh Order air kopi TOI sikat tepi TOI semua Di dalam penerbangan ini Dan Kita akan sampai dalam Pukul 12 malam nanti Selamat datang Dan selamat menyamu selera BADOSA 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 OK Okey, okey, okey. This is good. This is good. This is good. All the links has been shared. Share, guys. Share link dengan kawan-kawan. Siapa nak belajar. Sebab hari ini kita akan start belajar about technical analysis. Technical analysis. Which is I'm going to teach you in English and in Russian. Because tonight we have a special guest from Russia. So, so I'll teach you. No, no, no. Sebab hari ini kita start belajar technical analysis. Kalau minggu lepas kita dah belajar tentang basic-basic forex. Ramai yang tak datang masa saya buat kelas kan. Dia orang tak nak datang. Dalam seribu, biasa view dalam ataupun viewers biasa dalam seribu lima ratus, lima ratus. Tapi bila, bila buat basic forex, buat broker, krik-krik, 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 krik. Lima ratus orang. So, ramai yang tak berminat dah. Sebab masing-masing dah sibuk nak buat duit kan. Kalau boleh, kita boleh tekan. Kita tekan, bye. Tekan lot besar sikit. Sebab kita nak belajar. Hari ini kita akan start belajar tentang support and resistance. Major support, major resistance. Significant SNR. Lepas tu, kau nak belajar apa lagi? Baik, 3 drive daripada chart pattern. Daripada sini jadi chart pattern. Nak belajar chart pattern tak? So, malam ni kita akan belajar macam-macam. Daripada sini dia jadi 3 drive, 4 drive, whatever. Daripada sini dia jadi double top, double bottom. So, dia jadi triple top. Bukan triple hedge eh. Triple top. So, semua daripada SNR, SNR, SNR. So, kau kena faham lagi. So, daripada sini dia jadi triangle. Dia jadi macam-macam, bye. SNR ni banyak guna. Kalau kau taklah guna ataupun kau tak pandai guna sangat-sangat sayang. So, please hari ni kita akan belajar a lot of things. But, saya tak janji kita akan habis malam ni. Kalau kita tak habis malam ni, kita sambung esok. Kita sambung esok. Alright. Tak habis malam esok, kita sambung minggu depan. Habis sampai belajar sampai bulan 12 pun. Tak apa kan? Kita ada yes. Kita ada bearish flag. Kita ada bullish flag. Yang Abang Hanzo ajar. Cikgu Hanzo lah. Apa semua. Kau ada bullish flag. Lepas tu kau ada apa lagi, bye? Nak tak belajar semua benda ni? Belajarlah kan? Alang-alang nak belajar. Time frame berapa? Sabar, sabar. Jangan tanya elu time frame berapa. Nanti Abang ajar. Kau tanya belum. Abang belum start lagi. Kau dah tanya time frame berapa? Aku dah pening kepala dah. Dia sebenarnya dalam time frame tu ada time frame lagi. Dalam time frame ada time frame. Dalam time frame ada time frame. So, lalang kau jadi same. Mana satu, time frame kau nak pakai. Valid tak valid? Itu nanti kejap lagi. Apa lagi, bye? Nak belajar apa? Apa lagi? Pattern-pattern yang kau nak belajar? Cat pattern. Sampai tersembur. Abang cakap kat sini kan. Hari ni kita semangat sikit, bye. Semangat sebab apa, bye? Semangat jangan hilang. Sebab, Alhamdulillah, dua minggu lepas kita kena dengan goal kan? Ramai yang terkena dengan goal. Saya tengok grup mana-mana pun sanyap je goal pacak fly to the moon kan? Tapi, Alhamdulillah, minggu lepas, minggu lepas, ramai yang, ramai yang start, start profit balik eh. Start, start profit balik, cover ada ya. Pair lain ada, pass ini ada, pass itu ada, pass ini macam-macam. So, macam-macam lah. Ok lah. So, happy balik. So, happy balik kita akan start balik. Blue falling wages. Yes, yes, yes. Rising wages. Ini penting eh bang? Ini semua penting. Kalau korang dulu-dulu, masa abang muda-muda, masa abang muda-muda, trade forex, wajib kena belajar chart pattern. Tapi, budak-budak sekarang, ya Allah, buka ikan hari ni, hari ni dia pun besok terus dah tekan ni. Dulu kau jangan mimpi lah. Dulu kau kena belajar ni semua. Ni apa? Double top. Ini triple top. Ini triangle. Ini bearish flag. Ini bullish flag. Ini rising wages. Yang ni? Falling wages. Sekarang kau sebut falling wages kat budak-budak baru kan? Jom terkebil-kebil. Apa ni? Apa? Klik-klik-klik-klik. Apa benda ni? Dia tahu, yang dia tahu adalah crispy wages eh. Yang dekat KFC tu apa? Wages apa? Wages nugget. Itu je dia tahu. Yang dia tahu valid tak valid je. Yang lain belakang kira. Dia tak nak belajar 3 drive. Dia tak nak belajar double top. Dia tak nak belajar triple top. Dia tahu valid tak valid. Kalau valid dia tekan, tak valid dia tak tekan. Itu. Cheezy wages. Sekarang sekarang mudak-budak dia tahu cheesy wages. Yang lain peduli lah. Lepas tu dia tekan. Kalau tak pun dia follow signal kan? Nak lah. Kelaut. Ini pun ke laut. Semua ke laut. Sama-sama ke laut. So, kita tak nak macam tu. Kalau tak, kita nak kita belajar. Lagi belajar, belajar, belajar. Sekarang kita dah ada 1, 2, 1, 5, 9, 5, 2. Lagi 8 minit. Penerbangan kita akan berlepas lagi 8 minit. Mana ketua peramunggari kita? Ketua peramunggari boleh. Dah boleh mula. Dah boleh mula. Apa yang saya cakap? Bagi tata cara-cara-cara memakai tali pinggang keselamatan dan juga jaket-jaket keselamatan. Alright. Hadir. Ramai yang hadir malam ni. Terima kasih guys. Guys. Alright. Siapa yang nak request lagu nanti malam? Habis kelas ni yang nak tanya. You nak request lagu tak? Ascending triangle, descending triangle lah. Semua ni masuk dalam ni. Ini kita kena ambil dalam betapa dalam berapa hari eh. Lama jugalah. Sebab triangle. Ascending triangle, descending triangle. Sebab apa pendalam ni penting? Sebab nanti korang tak payah tanya lagi valid-advalid. Kau cuma tengok je kau dah boleh agak lah. Bukan nak kata 100% tapi boleh lah. Boleh. 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 Boleh awak cakap ini buat triangle eh. Boleh lah analisa sikit-sikit eh. Triangle. Bahasa Melayu tu terus eh. Triangle. N-G-L-E Triangle. Ni buat triangle. Daripada sini dia akan jadi triangle. Segi tiga. Dia akan jadi base. Sebenarnya daripada S&R juga jadi S&D. Dia akan jadi base. QMTR. Nanti daripada QMTR itulah apa semua QM bagai-bagai QM apa semua kan. Sekarang ada tip baru lah. Kau dah tengok kereta abang lah. Padu baik. QM Lepas tu kau akan belajar Q M TR Daripada sini lah. Daripada segala-gala support resistance support resistance dia jadi QM dia jadi QMTR dia jadi fake out semua benda yang kau akan belajar nanti dia akan belajar kat sini. Dekat dekat bagian ini advance advance ni untuk VIP VIP sahaja. So sebelum masuk VIP cepat-cepat masuk VIP nanti korang tak lepas pula tak dapat belajar QM tak dapat belajar QMTR tak dapat belajar fake out rugi eh rugi. So 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 sebelum korang tertinggal ada ada ni lah ada open open eh so sebelum tu saya nak tanya kita dah ada 1 2 3 7 9 5 4 malam 9 5 5 malam bersama dengan DJCMS lagi 6 minit penerbangan akan berlepas kita check sound system sound system on check radar check radar check on gitar check gitar check copy mana air ke mana air N mana N N dah masuk belum ok lagi siapa lagi aku nak tengok nama-nama yang aku kenal ni I am you what I see you it's me dia power ini abang ni memang saya respect hari-hari dia ada hari-hari siapa lagi if you could ok kenal siapa lagi siapa lagi Mirami mana Mirami Mirami masuk Mirami Mr. Anon all clear thank you very much request lagu MC Depo lagi jangan-jangan minggu ni kita tak nak kita tak nak MC Depo lagi MC Depo lagi eh komen-komen komen-komen aku nak tengok siapa hadis siapa nak saya sebut nama dia komen kat situ secret and my ear pun ada kat sini siapa nak saya bacakan nama dia tulis nama dia kat situ jangan tulis saya 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 tulis nama engkau kau tulis nama engkau baru aku baca ini saya saya siapa saya saya petal kanal saya you siapa kejap laju sebut nama saya tapi saya tulis lah nama engkau kat situ Syamil Akhli macam tu tulis nama saya Imran lagi Papai Muhammad Razali Nasaruddin Imran Abdullah Handsome Ijat Ijat ada dekat sini Don Ahmad Abang Don Respect Handsome Oyin Oyin pun ada juga Wan Keluang Wan Keluang ada kat sini lepas tu siapa lagi Azim Handsome Lovely Dibaits Lovely Dibaits Fauzan Che lagi siapa lagi cepat cepat kita ada berapa minit lagi empat minit lagi cepat cepat Negara Papai Mansur Roti Oyin Ipin Kajang Rashid Mahmud Musafir Ammar Mustafa Tok Mat Tok Goku Imran Syamil Ilham Cute Nama lelaki je semua nama perempuan takde perempuan 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 nanti kan suami dia jelekkan Daddy CMS Pak Mat Tem Mansur Zafari eh Mansur Zafari pun ada dalam ni juga terima kasih sebab adik Hanzo mana Hanzo Hanzo Shadow Case Hanzo Shadow Case Rusah Hanaya Siapa lagi Nina Kanina Nina Kanina Oh my god Nina Kanina pun ada Nina Karina Tok Dalang Halim 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 Life Lili Bike tadi dah baca dah lah kau tulis sekali je buat apa dah tulis banyak kali Puteri Sofia Aurora oh bapak nama Puteri Puteri Sofia Aurora macam mana kau nak isi borang nanti lama kan dia punya tu panjang kotak nak isi borang tu tak cukup bang eh tak cukup Hanafi Hanafi pun ada dalam ni Hanafi tengok ni Hanafi kantor ok bukan Hanafi Fizi Palo abang Fizi Palo pun ada siapa lagi Tarmizi Golba Albab Albab Noyels Golba FX Hahaha pun ada Hafiz Aiman Laju Maklong Tiger Iswandi Tok Belagak Tok Belagak pun ada baik Muhammad Ishar Alam Sebalik Mata Claire Kistina wow sedap nama Kistina siapa lagi Hijat Handsome Hijat Handsome Jamil Bahrum Jamil Bahrum pun ada dalam ni juga Nora Sharif Ramli Sharif Naruto Profito Profito Oba Tiger Maznah Hazimah lagi 2 minit lagi 2 minit cepat 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 Alfauzan Fiscal Qt Mulan Mulan Hafiz Wahyu Triyono daripada Indonesia ada siapa daripada Indonesia Final Qt Nora Danish Akim Assembly Lokal 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 Extra Prime ada kat sini Zul Alois Profit Great macam tu lah nama Henry from Russia Rosmah ada Rosmah Zul Alviz Profit Maznah Maznah Junior Hanzo Hadeh Maznah Hafiz Zul Escobar Tony Stark Tony Stark Tony Stark Akif Kayum Akif Kayum lagi siapa lagi Marcella Wiwit Agus Sadam Husin Sadam Husin mana ada 1 minit 1 minit we are countdown start the engine we are ready to fly off tonight Houston we are ready for leave off counting in 10 9 6 8 7 6 5 4 3 2 1 and leave off alright let's go let's go let's go di awal tadi bolehlah sekarang dah dah terlambat ok ok boleh stop comment stop comment stop comment stop comment stop 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 comment selagi tak stop comment saya tak start stop comment get down semua kita dah kita dah berjaya berlepas semua harap siapa yang nak order air boleh order air apa semua ok kita ada teh tarik kita ada mie eh bukan mie kita ada tea coffee and mie nak order mie pun boleh ok sebut nama saya sayang Azrul Nazri ok dah pukul 10 ok assalamualaikum walaikum walaikum ok hari ni kalau sebelum ni kita dah belajar pasal basic forex sebab basic broker basic pasal LP liquidity provider pasal trader macam mana dah jadi trader yang bagus 5 jenis trader tahap-tahap trader yang korang kena lalui untuk jadi trader yang bagus so hari ni kita kena belajar SNR E-S-S E-N-E-R ni teknik baru tau dia bukan yang kau belajar SNR tu ini dia teknik baru kau jangan jadi pembaris pula ini SNR E-S-S-E-N-E-R ok now sebelum kau belajar SNR kita kena belajar belajar apa dulu aku tak tahu kita belajar kinestik dulu kejap kita belajar kinestik kejap nanti kau akan saya tanya valid tak valid nak pakai body ke nak pakai shadow aku dah tanya dah sebelum aku ngajar aku dah tengok masa depan aku dah berjaya Alhamdulillah semenjak jadi wali forex dah tahu dah dah boleh tengok masa depan dah tahu dah soalan-soalan yang korang nak tanya punya tahu so katakanlah kita ada satu kinestik kinestik tahu kan kalau kinestik tak tahu aku tak tahulah kan kinestik tahu tak tahu aku tak tahu kinestik yang kau tengok hari-hari kat cat tu MT4 tau tu nama dia kinestik lilin-lilin lilin lilin membakar waktu itu lilin kalau dia turun bawah dia jadi merah kalau dia di atas dia jadi biru something like that lah kau tukar colour pun tak kisahlah pink ke apa-apa sama tapi untuk untuk kinestik setiap kinestik dia ada dia ada empat benda lah dia ada empat benda dia ada OHLC open high low close open open maksudnya open price open price high 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 price oh dia panggil high dia panggil high price lepas tu dia ada low ataupun dia tulis low je low 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 may win ataupun low low whatever lah China kan biasa nama low kan low 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 price dengan close price close price ok so ni dipanggil OHLC open high low close ok benda ni penting kena belajar basic lah dalam siapa yang masuk kelas profitor tu ni dengan cikgu Jamal cikgu Jamal dah ajar sikit apa itu open price let's suppose ok dah mula dah aku punya formula ajar fizik quantum fizik dia kena keluar perkataan let's suppose let's suppose katakanlah besok katakanlah besok pukul 5 aku tahu korang semua dah tak sabar nak entry kan tak sabar nak tekan pukul 6 besok pagi 9 subuh lepas 9 subuh kau buka cat tiba-tiba dia gerak kat sini ok price dekat sini katakanlah price dekat katakanlah EU 1.2345 contoh kau jangan pening pula ni jangan pening pula contoh je harga dia 1.2345 let's suppose dia buka kat sini ini terpanggil open price dia open price pukul berapa dia open terpulanglah ada yang broker pukul 6 ada yang pukul 7 aku tulis pukul 6 contoh 6 am subuh 9 subuh 6 am open price dia 1.2345 faham tak lepas tu lepas tu kau pun tengok tengok kau pun tak sabar nak tekan nak buy ke nak sell lepas tu dia naik lepas tu dia turun lepas tu katakan dia naik dia jadi candlestick biru lepas tu dia turun jadi candlestick merah lepas tu tiba-tiba dia close kat bawah dia jadi hijau kenapa dia naik kenapa dia turun kenapa dia naik kenapa dia turun nanti kita akan belajar dekat bab yang lebih advance iaitu bab supply and demand supply and demand saya akan cerita saya akan ajar dari basic kenapa mendalani turun kenapa mendalani naik sebab permintaan dan penawaran dan apa semula so hari ni kita akan belajar SNR sahaja ok katakanlah dia naik 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 lepas tu dia turun balik katakan dah dia turun balik lepas tu dia naik dia turun dia naik turun lepas tu tiba-tiba dia naik dia naik kat sini ok kejap katakanlah katakanlah dia turun dulu kat sini Eh, susah lah Naik lah, dia naik terus lah Dia naik terus, ok Dia kan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun kan Time frame, masa inilah kau guna time frame Katakan lah, let's suppose Time frame kita pakai 1 jam, 1 hour Tak kisahlah kau pakai time frame 15 ke Maksudnya, candle tu close Ini dia close kat sini Dia close pukul berapa? Dia close, kalau buka pukul 6 Dia close pukul 7 pagi lah, betul tak? Sebab, ini 1 jam Kalau 15 minit, dia close lah 6.15 Kalau, candle stick, kau boleh tukar-tukar time frame tu Kalau 30 minit, dia jadi pukul 6.30 Dia akan close Close eh Let's suppose again, price Dia naik atas, close kat sini, dekat price berapa? 1.3345 Dia close kat sini So, inilah harga close Inilah harga close Ni harga close dia Ni harga open Lepas tu, kau tengok kan Mesti, bila dia close open, close Mesti dia ada shadow kan Haa, ini dia panggil body tau bang Ini dia panggil body The body Body The body Tahu tak? The body Body Belum pancung Sabar, sabar Jangan pancung lagi Belum siap lagi bang Ini body Body Yang Alah, yang Yang cerita apa tu Cerita Mr. Bean tu, dia lukis Pempuan tu, tengah lukis kan Dia tak nak lukis Lepas tu, dia tutup mata kan Haa, lepas tu cikgu dia datang Pempuan, haa, lukis The body The body The body Haa, ini the body Body Maksudnya, badan Badan, dia punya badan So, kena seti dia ada badan Faham tak? Lepas tu, katakan lah Kan kau tengok dia ada Satu shadow Cucuk bawah Haa Satu shadow Haa, dia cucuk je kat atas ni Haa, dia Dia cucuk bawah Dia cucuk atas Kan? Haa, kita belajar daripada awal So, relax Siapa-siapa yang tertinggal Rasa yang tertinggal So, jangan risau Kau tengok dia orang semua dah tertera Dia orang tu sebab dah lama Tapi siapa yang baru masuk So, kita relax Kita akan belajar berada awal So, yang dekat bawah tu Masa dia turun bawah tu Dia sebenarnya dah pernah pergi Kawasan sini Tapi dia tak berjaya close kat sini Tapi ni harga paling rendah Harga paling rendah Lain sepul katakan Satu point satu satu Empat Empat lima Satu satu empat lima Harga paling rendah Harga paling rendah Dalam masa satu jam tu Haa So, ini dia panggil Low price Harga paling rendah Lowest price Dia pernah sampai Dalam masa satu jam Daripada pukul 6 Sampai pukul 7 tu Dia pernah sampai Satu point Satu satu empat lima Tapi dia tak close kat sini Dia close dekat Atas Okay Lepas tu dia naik atas ni Ada satu lagi Shadow Ini highest Maksudnya dia pernah sampai Paling tinggi dia sampai situ Katakanlah Dia panggil high price ni Katakanlah satu point Tiga Empat Empat Lima Haa Contoh So, dia jadilah candlestick Haa Ni nama dia CS Ataupun Candlestick Okay Ni candlestick Faham tak Siapa tak faham Okay Ada yang setengah Dia tak pakai candlestick Dia pakai line chart Line Tahu tak line chart Haa Dia pakai line je Line je Warna hijau Dia tak nak tengok shadow Dia tak nak tengok apa Dia cuma nak tengok line je Line ni dia Dia pakai line je Maksudnya dia pakai Macam joran-joran Kau mancing tu Haa Dia pakai tali Tali pancing Haa Dia pakai tali pancing Kalau yang ni kau pakai lilin Yang line ni dia pakai tali pancing Tali pancing dia Sekejap ni atas Sekejap ke bawah Sekejap ke atas Sekejap ke bawah Kalau Kalau pakai line Dia tak ada shadow Dia tak ada body Dia tak ada apa Dia cuma ada Line dengan close je Haa Close sampai sini Katakan dia terung bawah Dia naik atas Dia terung bawah Dia naik atas Macam orang mancing tu Dia tiba-tiba Dapat ikan Tak dapat ikan Tiba-tiba dia jadi macam ni Haa Ini maksudnya Bila pakai line Dia tak ada High low Low close semua Tak ada Dia cuma ada Open Dengan Close price Haa Ni untuk line Katakan lah Satu jam kat situ kan Biasa warna jauh lah Nanti habis pukul 7 pula Haa Dia main lagi kat atas Macam ni Haa Dia jadi macam tu Ok faham Ini untuk line Ok So far faham Simple lah Open high Low close Which is very Very important Now When we talk about SNR What we are looking for Is the shadow This is you have to Understand Very very important Don't ask me many times Because From now on I'm going to speak In Russian language Ok Do not be touching Anything Do not asking again Because this is Very very Important If you put about SNR If you talk about SNR Klik 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 Kau faham tak faham Aku cakap pasal Rusia ni Faham Faham Senyap je Bila kau cakap pasal SNR Haa Dia Haa Dia akan pakai Shadow Dia tak pakai Body Eh Marking Dia pakai Shadow Ok ada yang tanya Pakai bar Bar pula macam mana Cikgu Bar dia sama Bar aku tahu Bar Bar tahu tak Bar Kau ada pilih kat MT4 tu Dia ada line Dia ada bar Dia ada candlestick Bar ni macam kau pagi-pagi Pergi minum Pergi apa Kau pergi bar lah Bar dia tak ada body Bar dia tak ada body Dia open kat sini Dia open kat sini Lepas tu dia turun bawah Dia turun bawah sini Lepas tu dia naik atas Oh Lepas tu dia close kat sini Haa Dia macam ni Bar Bar Dia dipanggil bar Boleh bar Kalau kau Faham tak Haa Kalau kau nak minum-minum Nak buat apa-apa Kau pergi bar lah Haa Itu bar lah Bukan-bukan Ini dipanggil bar Bar maksudnya No body Dia macam Dia tak ada body lah Bar lah Haram So jangan masuk lah Jangan pakai bar Sebab bar haram Aku dah tahu lah Kau pandai-pandai tulisan Ok boleh tak Faham tak Apa beza bar Apa beza line Apa beza candlestick Eh Apa beza Sama Tiga-tiga sama je Kalau kau entry betul Kau profit Kalau kau entry salah Kau MC juga Haa Itu sama Dia tak ada beza pun Ada orang pakai Line Ada orang pakai bar Ada orang pakai candlestick Tapi biasa saya pakai Candlestick Sebab kita nak information Haa Information Open dekat mana This information Semua penting Data-data ni semua penting Data-data ni penting Kalau ada yang setengah orang tu Dia tak suka Dia suka swing Ini Biasa dia suka swing Dia pakai tie frame besarnya Daily ke atas Dia tak pakai candlestick Dia pakai Dia pakai line je Dia pakai line Tak payah Dia tak nak pening Dia tak Dia peduli Shadow tu panjang mana ke Apa pun Dia tak kisah Dia pakai line je Haa Bar ni zaman dulu lah Zaman dulu aku tahu Sebab Bar ni aku tak tahu Siapa yang cipta Tapi Yang candlestick ni Dicita oleh Siapa nama dia Jepun ni Siapa nama pencipta candlestick Haa Dia cipta Kau bayangkan lah Selepas berpuluh-puluh tahun Orang trade Tiba-tiba ada seorang Jepun ni Haa Dia yang cipta candlestick So kalau kau cakap Siapa yang cipta candlestick ni Aku boleh cakap dia orang Jepun dia Haa Muhin Nisa Nama dia Ok Muhin Nisa Tak kisahlah siapa lah Aku tak tahu siapa nama Naruto Haa Maria Ozawa Haa Mungkin kot Maria Ozawa Yang 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 cipta Benalah ni Tak pun Hiroshima Ok Faham tak Itu tak penting Yang penting Kita boleh tekan tu lah Paling penting sekali Kau boleh tekan Pagi-pagi Senin pukul 6 Pukul 5 Kau tekan terus Tak kira lah Kau line ke Kau body ke Kau pakai bar ke Janji boleh Tekan Haiken Hashi Apa sebetulnya Tak payahlah Sebab Dia dah advance sangat Ni pun kau tak pakai pun Dah lah tu Tak pakai So kita akan pakai Body candlestick ni Kita pakai Kita pakai candlestick Ok now Bila talk When we talk about Mana mouse aku hilang Mouse aku hilang Sekejap Dia dah pergi alam sebelah Alam sebalik mata Ok bila kita Ok ni aku nak kau tulis Ambil 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 Ni siapa-siapa yang newbie Ni SNR Nanti kau tanya Nak SNR Cikgu nak Nak marking Nanti kita akan belajar marking tau Kita nak marking SNR Dekat mana Marking Marking Ini penting Kau ambil tulis Nanti kau tak payah tanya Kalau tak kau tanya 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 Aku dah macam Counter pertanyaan lah Orang tanya Sekejap orang tanya Cikgu ni macam mana Aduh Pening kepala aku So Untuk SNR Marking Pada Shedow Aku tulis besar-besar ni Kalau kau tak nampak ke Aku tak tahu Shedow 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 Satu nama aku Shedow kan Jangan tanya lagi Siapa tanya lagi Aku kick juga Nak marking body ke Shedow je ke Kalau perempuan tanya tak apa Tapi kalau lagi Aku muak lah Tanya kan Kalau perempuan tanya apa-apa pun Saya tak kisah Tanya je apa-apa Tak faham saya Sampai faham Sampai faham lah Kalau tak faham juga Kita boleh face to face lah Kita Kesian lah Jangan ni susah nak faham So So marking Pada shedow Faham tak Marking body ke shedow je ke Marking kat shedow Shedow tahu tak shedow Ini body Tadi kau dah lukis body Yang ini shedow Shedow Dia panggil shedow Atau wick W-I-C-K Wick Shedow ni Yang bawah ni shedow Yang atas ni pun shedow juga Bayang-bayang Bayang-bayang Okay Faham eh So kalau faham Semua ikut saya cakap Semua ikut Satu kelas cakap SNR Marking pada shedow Klik-klik-klik Tak dengar pun Ikut aku cakap SNR Marking pada shedow Ulang Sepuluh Sepuluh kali Sampai kau faham Boleh Nanti jangan tanya lagi Siapa tanya lagi Siap kau Wah Okay Macam tu lah SNR marking pada shedow SNR marking pada shedow Macam tu baru betul Belajar Kan Ini yang saya sikit tanya Sikit tanya Sikit tanya Ingat counter pertanyaan Kalau nombor tu boleh tekan Akhirnya dah habis Abang mesin tu Okay cukup Okay cukup Okay cukup Alright good Semua dah tahu Semua dah tahu Pasal SNR Maksudnya Eh tapi apa tu SNR je ke Okay Kita belajar apa itu SNR Support and resistance Ini pun Dah 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 Cukup lah Rajin pula kau Support and resistance Dia punya ni Bukan resistance Kau cakap pun salah Kau sebut pun salah Dia yang perkataan yang sebenarnya ialah Resistant Resistant Itu yang bahasa Inggeris punya Kalau resistant Itu bahasa Melayu Ataupun bahasa Jawa Tapi kalau yang betul-betul Inggeris punya Dia support and resistance Boleh tak Cuba sebut ikut saya Resistant 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 Aha Macam tu baru betul Okay Resistant Alright Pandai pun Resistance Resistant Ini support Support Lepas tu bahasa Melayu Dia support Itu Jawa bang Jawa kita tak nak Kita nak belajar Kita nak belajar Ni bahasa Rusia Betul-betul Support Support tau Bukan support tau Ada yang tulis support 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 Salah Tak valid tu Dia sepatutnya support Support Cuba pula Dia punya support Dia punya bibir tu kena Support Lepas tu Resistant S tu dia dua kat situ Bila dia ada dua Dia jadi macam Zack Zack Resistance Resistance R tu kau tekan sikit Kalau daripada Rusia tu Dia jadi Tekan Resistance Baru Bila kau ajar Barulah orang best Kan Ini support 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 Aduh Aku tengok korang ni Support and resistance Boleh eh Kalau macam ni belajar cikgu Bila nak habis cikgu Dah pukul 10 Belajar bahasa lagi Belajar Apa itu support Apa itu resistance Katakanlah price turun bawah Let's suppose That the price going down Ini aku pakai line Lain je Lepas tu Dia mantul naik atas Dia mantul naik Atas So yang dekat bawah ni Dekat bawah ni Katakanlah Dia turun-turun Aku turun-turun Aku turun-turun Aku turun-turun Anak panah je lah Dia turun bawah Maksudnya dia menuju Ke laut Ke bawah Laut dalam ni Dia turun-turun 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 Aku pun dah cuak Tiba-tiba ada satu Candle kat sini Lepas tu dia ada satu shadow Haa shadow macam ni Shadow Ada shadow 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 Lepas tu dia mantul kat atas Dia mantul lah Shadow dia sengit sikit Takpelah Lepas tu dia mantul Dia naik atas Ini dipanggil Tempat yang bawah Ini dipanggil Dipanggil apa Support Haa ni last Bukan support 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 Se Se Ikut saya ikut je Se 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 Support Bukan support eh Se Support Se Support Haa Betul Mustaqim Razak Tulis betul Haa Aduh Rampui Ok now Kita tahu lah Ini support Katakan lah Let's suppose Let's suppose lagi Pras naik pula Pras naik 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 Warna biru Tiba-tiba Dia turun bawah Dia turun bawah So dekat sini ada satu candlestick Yang ada stick Biru dia naik atas Lepas tu ada satu shadow kat sini Haa shadow panjang Tak kisahlah color-color So Macam mana nak marking Marking dekat Marking dekat Dia punya Shadow Haa Tadi kita dah belajar kan Marking dekat Shadow Marking dekat Shadow Marking dekat Marking At Shadow Ini dipanggil Dipanggil apa Resistance Haa Resistance Baru betul Resistance Ini resistance 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 Jauh kau Jauh sangat kau dia Macam mana Terjauh sangat Pembeli keluar Cakap Alah cikgu Janji profit Jauh pun jauh Janji rock Haa Dia cakap macam tu Tak apa kan Tapi kita nak Orang putih lah Sikit Barulah Kita trader Baik Eh Kita trader Resistance Dengan Support Boleh Haa Alright Haa Okay Support dah faham Bawah support Atas Resistance Kau jangan terbalik pula Ramai lagi saya tengok Yang baru-baru Newbie-newbie dalam grup Dia terbalik Support 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 Dia letak kat atas Resistance kat bawah No Support dekat bawah Resistance dekat Atas Okay Kalau saya buka cat Okay Jangan dulu Jangan dulu Haa Dia dah steam lah Dia dah steam lah Dia dah cakap banyak-banyak Cakap banyak-banyak Otak saya kurang oxygen Dia dah mula dah Dia dah steam Lepas tu Jagi nak kena balut dah ni Pukul 10.30 Kita break kejap Baru start Dah Break balik Kita ada support Kita dah belajar Resistance Okay Sekarang kita nak belajar Major support Dengan Major Resistance Okay Lagi Lagi 9 minit Lagi 9 minit Okay Saya buka cat terus Saya buka cat Nampak tak cat Hari ni internet laju Okay Okay Major support Major resistance Bukan MEJA Meja tu Kaki meja Pangkar kaki tu Tergulik support Kan So Kita buka cat Contohnya Bukalah apa-apa Tapi bila kau nak buat Marking Okay Saya bagi tip Untuk marking Saya bagi tip Jangan marking Time frame kecil Marking pakai TF Besar Jangan tanya Valid tak valid Time frame berapa Besar tu maksud dia apa H1 ke atas H1 H4 Daily Weekly Monthly Kita nak marking Yang besar 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 Tak nak pakai M5 M15 Bagusnya Sebab apa Kita belajar nanti Sebab SNR ni Dia tak Dia tetap tau bang Dia tetap Kadang tetap Macam saya Biasa saya akan pakai Time frame H4 Tengok pada setup Ataupun tengok pada Pair tersebut Sebab First sekali Ramai yang akan tanya Okay first Saya kosongkan lah Saya kosongkan Dalam ni Ini tak acik lah kan Dah ada Dah ada tanda-tanda Katakan dah saya pakai Daily dulu Buka daily Buka daily ya Nampak tak Gold daily Wah jadi internet Laju lah Serius Tak laju Boleh lah Boleh First Kita bukan nak Marking Semua SNR Okay Saya tandakan dulu Ini resistant Ni aku buat kotak Nanti kau jangan tanya Cikgu tadi cakap Marking dekat Marking dekat Cikgu Pasal Ni marking Buat kotak pula Ni cuma nak tunjuk Nak tunjuk Yang ni resistant Nak tunjuk Ni resistant Jadi kita marking Ini resistant Ini resistant Kita ambil yang paling tinggi Paling tinggi Paling tinggi tau bang Yang slow Eh slow pula Kita ambil swing high Untuk resistant Kita ambil swing high Dipanggil Resistance Untuk resistant Kita ambil swing High Tahu tak Maksud swing high Ni aku besarkan sikit lah Nanti tak nampak Siapa yang tak nampak Tolong pakai cermata Atau pakai kantar Eh Swing tu apa Okay Swing high tu macam kau main buai Kau tahu tak kau main buai Kecil-kecil kau main buai kan Kan dia swing Dia swing high Dia swing low Dia swing high Dia swing Dia swing Dia swing Ah buayan Buayan Swing Eh Maksudnya Dekat sini kan dia swing Dia ambil paling atas Dia pergi bawah Paling bawah Lepas tu dia naik paling atas Dia paling bawah Dia paling atas Paling bawah Paling atas Paling bawah Paling Ah itu dia panggil swing Swing eh Ayunan Ayunan tertinggi So kalau kita nak marking Kita marking sini Marking kat mana tadi Marking dekat Shadow Eh Marking dekat Shadow Okay Marking dekat Shadow Okay So mana lagi swing dia Kalau kau tengok dekat sini Saya padam yang ni Ini dipanggil swing Bendala ni semua dipanggil swing 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 Price turun Dia naik atas Price turun Dia naik atas So mana dia naik atas Dia turun bawah tu Itu dipanggil swing Ha ni swing Yang ni bukan swing bang eh Yang ni bukan Bukan swing Yang ni tak Ini tak swing Sebab apa Sebab apa Sebab dia tak berayun Dia tak berayun Secara swing Secara tinggi Maksud swing ni Dia berayun Beralun Alunan Saya besarkan sikit eh Macam ni Dia swing Dia pergi bawah Dia swing Low Ha ni dia panggil swing Low Lepas tu dia naik atas Dia naik atas pula Sampai sini Lepas tu paling tinggi Dekat sini Lepas tu dia turun bawah pula Ini dipanggil Swing Low Okay Lepas tu yang atas ni Dipanggil Swing Swing High Okay yang ni swing Swing High Okay faham tak Swing High dengan swing Low Kalau aku tawam Aku swing kepala kau Aku swing Baru faham Okay Resistance Okay So dekat swing Low ni Kita tanda marking Ha inilah kau punya Support Kalau sebab Sebab apa kita kena pilih Menala ni Sebab nanti kita tak nak Kalau kau marking Semua support resistance Support resistance Lala jadi apa Katakan kau marking Semua ni support resistance 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 Lala kau jadi Jadi pening Aku pun tak tahu Benda lah Line ni line apa Ni line apa Ni line apa Kau tanda sini Semua support resistance Yang kau tanda tu Kau marking Lala dia jadi Berline line Ni apa Benda dia lah Tapi dia akan ada Tempat-tempat penting Okay Faham tak Okay so kita ambil Yang ni dulu Kita ambil dulu So Saya padam balik Kita akan ambil Swing High dengan Swing Swing Low Kita ambil ni Ini adalah resistance Saya marking Dengan R R saja Lepas tu Dia turun bawah Dia naik atas Maksudnya dia swing Dia swing low Ini kau punya Support Support Lagi 3 minit Okay Lihat-lihat Habis Sini pun swing Saya marking Ini pun Resistance So ini semua Kau punya resistance Okay Ini support Ini resistance Ini pun resistance Nanti saya akan Ajar lah Macam mana nak pilih Yang mana ni So sini swing low Dia mana Ambil yang ni Ini support Ini bukan EJ Ini adalah Goal Daly Lepas tu bawah lagi mana Bawah ni Ini cantik Ini dipanggil Significant support Dia ada 2 support Sama Paris Okay Kejap-kejap Saya akan Ajar lah Ini dia special Sikit Ini significant Support Dah terkeluar sikit Jawa Tergelinci Tergelinci Okay Okay Lepas tu kat sini Significant resistance Ini kalau 2 macam ni Kau ratakan je lah Ambil 1 je Mana Nanti tanya mana 1 Valid Mana 1 Valid Marking tu Marking tak kisah Marking je Letak je dulu Letak nanti Nanti abang ajar Macam mana nak Marking significant Resistance Ini dia 2 Okay Ini significant Lihat-lihat Jangan tanya lo Apa itu significant Okay Alright Ini significant resistance So just macam tu je lah So nanti kau marking lah Marking Sekarang ni support lagi kat bawah Sini ada support lagi Kena marking ni Nanti kan dia naik tiba-tiba Kau tak tahulah Rupanya belakang dia ada Support lah Sini ada resistance Sini ada resistance Semua kena marking semua ni Ni hanya marking Belum lagi entry Entry nanti bang Entry bila kau dah pandai SNR Kau kena gabung dengan SNR Baru nanti kita akan Apa ni Akan masuk entry Haa cikgu wajar basic Tapi advance Betul Aku wajar basic SNR Tapi ni dulu tak ada belajar pun cikgu macam ni Haa Sebab Ini kita advance Kita nak belajar Pergi detail-detail Habis-habis punya detail Supaya korang faham Boleh tahu Tekan kat mana Kat mana nak apa semua Ok So far faham tak Ok Ini bab SNR Saya padam balik Padam Papa Hitam Apa itu Major support Major resistance Major support Major resistance Adalah Support yang Betul-betul Time frame besar Dia Orang cakap Haa macam ni Dia Dalam daily Dalam daily tadi kita ada banyak swing high swing low kan Swing high Swing low Swing high Swing low Swing low lagi Swing high Tapi dekat sini Dia akan ada satu support Yang korang cakap Ataupun satu resistance yang Dia nampak jelas dekat Time frame yang lagi besar Eh Katakan korang tukar weekly Haa Korang tukar weekly Katakan Contoh tadi Saya tulis Saya buat dekat H4 Ataupun dekat daily Dekat sini korang nampak Dia ada dua resistance Sini ada resistance Ada swing Ada swing Ataupun ada swing swing Dekat sini Sini pun ada swing Ada swing swing Dekat daily Okay Tapi bila kau tukar kepada weekly Yang lagi besar Dia punya tu tak nampak sangat Eh Tak nampak sangat Maksudnya dia ada Yang lagi besar Maksudnya Major support dengan Major resistance Dia dekat time frame A very very big time frame Haa ni D panggil Major S&R D biasa D F Sangat besar lah Biasanya paling kurang pun Mau Weekly Weekly atau Monthly Haa ni major support Dengan Major Resistance That's why nama dia Major Eh Major Maksudnya besar Besar So kalau dekat sini Saya marking Sini kawasan Major support Sebab Dia swing low Kat sini Lepas tu dia swing high This is your major This is your major resistance Lepas tu This is your major support Eh Major support Lepas tu kalau pergi belakang-belakang lagi Saya kecikkan lagi Dia belakang-belakang ada lagi Kecikkan lagi Haa dekat sini adalah Major Resistance The time frame Weekly Kadang-kadang kau tak nampak Benda lah ni Ini adalah Major support Sini pun Major resistance Boleh tambah lagi So kena Benda ni pakai tu Bang Benda ni pakai Maksudnya Bila kau nak analisa Kau kena tengok belakang-belakang Marking yang weekly Yang time frame besar-besar ni Jangan delete Jangan Delete Eh Jangan delete Sebab Kau akan tengok Katakan price turun-turun-turun Tiba kau jaga Kau jagalah Ini kawasan major ni Major support Kan Weekly tadi kan Ni major support Yang ni major support Katakan lah Let's suppose Price Turun ke bawah Kan Katakan lah Major support ni Price tengah turun Katakan lah Jangan Jangan cakap aku bagi signal Bukan signal Kata Aku bagi contoh Contoh katakan lah Sini price turun-bawah 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 Dekat sini pun ada support juga Ada significant support Apa semua So price kalau nak tembus Dia kena tembus yang ni dulu Lepas tu Nanti katakan Dia break dekat bawah Dia break ke bawah Katakan dia naik atas balik Contohnya katakan Dia turun bawah balik So dekat sini kau tak boleh Nak Buat apa-apa Sini kau kena TP Dia kena TP macam tu Ini tempat-tempat Price akan Stop Price akan Stop Meja-meja support Meja-meja resistance ni Tempat Perhentian Price Tahu tak Macam RNR Maksudnya tempat Perhentian lah Price akan pergi kat tempat-tempat ni So jangan delete lah Eh Jangan delete kau punya Meja-meja That's why macam ni Price nak tembus Banyak kali pun tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh Kenapa Dekat sini Dekat sini kenapa Price tak boleh tembus Tak boleh tembus Tak boleh tembus Nak turun Tak boleh Nak turun Tak boleh Ke sini tak ada apa-apa Sini tak ada apa-apa Oh rupanya dekat sini ada Meja support Kan datang keluar jauhnya tu Pakai jauh lagi senang lah Cikgu Lagi senang faham Kan Kalau pakai Bahasa Inggeris Tak faham sangat lah What ni dah tua Okay Okay faham tak Ini Meja support Oh sebab itulah Price kat sini tak boleh lepas Ya Allah Muhammad dan Rasulullah Faham Dia kena macam tu Dekat sini pun Price dah banyak kali So price dah cucuk Sekali Dua kali Tiga kali Empat kali So nanti bila price sampai sini Dia akan katakan dia break-break Dia akan cuba pecahkan Yang ni pula Okay Okay faham tak Faham 10.35 Meja support dengan Meja resistance So faham Kalau faham Kita pasang dulu lagu ni Sekarang pakai bahasa TikTok Kena macam ni lah Kena macam ni lah Kena macam ni lah Pening aku tengok budak-budak kat TikTok Aku pun ikut je lah Joget-joget sikit lepas tu Joget-joget sikit So kita break Kita break kejap Kita break kejap 5 minit Lepas tu kita akan sambung Significant support dengan Significant Resistance Ataupun you nak saya main gitar tu Nak saya main gitar kejap Nak saya main gitar tak Tak payah lah eh Kita layan dulu lagu ni Okay Kita take a fight Take a break Terima kasih 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 Jalan Jalan Terima kasih 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 Mengelapos aku trade juga forex Baru withdraw 2000 lah macam tu Significant support dengan significant resistance Lepas tu kita akan belajar SSR Significant Significant Support And resistance Eh sorry resistance Significant support and resistance Ok apa itu significant support Apa itu significant resistance The first thing significant support Significant ni bahasa Melayunya Ataupun bahasa Jawa dia bermaksud Sesuatu yang sangat jelas Eh yang jelas Dia tak Dia tadi kau dah tengok dekat cat Ada banyak support ada banyak resistance Ada macam-macam kan Tapi significant ni dia jelas Kenapa dia jelas Dia lain daripada yang lain Dia penting dia orang cakap dia lain daripada yang lain So salah satu ciri Significant support Dan significant resistance ialah Ada mesti ada Ada dua Ini paling penting Dia ada Dua Ada dua apa Ada dua resistance Dan juga ada dua Support Let's suppose Let's suppose that X is equal B And C is equal D So then This X and B Is equal significant Resistance Let's suppose that you have R1 dengan R2 Saya tanda macam ni jelas Saya tanda macam ni jelas This is your R1 And this is your R2 So ada dua resistance 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 Betul ke je Sama baris This is very Very Important Very very important Resistance Dua resistance Sama baris Tulis besar-besar bang Ulang ikut dengan saya Ulang-ulang Dua Significant resistance adalah Dia ada dua resistance Sama baris Ini significant Resistance Resistance Faham tak? Significant resistance Dia sama Baris Kalau sama baris tu Maksudnya macam mana? Maksudnya dia sama baris lah Dia je kisah akan tunjuk lah Beza satu dua pip Tak kisah lah Jangan terlebih sangat lah Jangan terlebih sampai Macam sengit-sengit Macam ni kau punya Resistance support Nanti kita tarik lah So significant support Sama juga Dia huruf W W Kalau significant resistance Dia huruf M Ni kalau tak faham juga Aku tak tahulah Dia W Ataupun double bottom Ataupun double top Ini Ini dia panggil double bottom Double Double top So ini dia panggil Significant support Kau ada S1 Lepas tu kau ada S2 Lebih kurang sama baris Nampak ni Yang ni shadow dia tercocok Terlebih sikit Tak kisah Sikit-sikit pun tak apa Janji dia Sama Baris Eh Dua support Eh ni formula dia Formula This is very-very important Sebab Dia selalu keluar Selalu sangat keluar Ezem Kalau kau tengok cat tu Memang sentiasa ada Kalau kita buka cat Kalau kita buka cat Kau boleh nampak Memang Memang nampak Benda lah ni Kita nak tengok Significant support Kau dah marking Kau punya major support Major resistance Yang major resistance Yang major support tu Kau jangan padam Jangan padam Sebab apa Sebab nanti Price akan pergi kat situ So Zone-zone ni Saya padam dulu Saya buat balik lah Saya buat balik Saya pakai daily Satu lagi Ni satu lagi Aku nak sebut Korang biasa sebut Daily 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 Kesian pula aku tengok Korang punya bahasa Inggeris ni Dia bukan daily tu abang Dia daily Ada yang sebut daily Allah Dia bukan daily Daily tu bahasa Cina Ini daily Daily Cuba sebut Daily Daily Dia punya lidah tu kat depan Daily Daily Bukan daily tau Ini daily 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 It's not that It's not daily This is daily Daily Dia ajaran dia daily Kau kena bahasa Inggeris sikit lah Dia ada yang Daily pun boleh Daily Daily Dia ada yang kata Day Day Macam tu Day Cuba sebut Day Day Cuba sebut Aku nak tengok Day 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 Li Li Daily Baru betul Ini tak daily 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 Aduh Kau nak teriforat Tapi sebut tak betul lagi Daily Bukan daily Daily Boleh eh Faham tak Faham Faham eh Daily Ini tak penting lah Ini sahaja je Alright Kau dah marking Ni your Significant Resistance Eh sorry Kau punya major Resistance Di sini Major support Sini kau nampak Ada dua Dah nampak Depan mata Sini penting Ni aku terpaksa Marking lah Yang mendalam ni Sini Tapi yang ni Jangan delete tau Jangan delete Ini jangan delete Ini jangan delete Ini jangan delete Ini yang ni Jangan delete Ini nampak tak Ada sama baris Sama baris ni 1 2 3 4 5 6 Hah Faham tak Yang ni sama baris Yang ni kita nak panggil dia sebagai Significant support Tak nak tanya ke Time frame berapa valid Aku rindulah soalan tu Dekat mana time frame berapa valid Ini significant support Yang ni Aku marking kat sini lah So yang ni pun kau jangan delete Ni jangan delete Ni penting ni Ni jangan delete Kau delete siap kau Eh Abang janji abang delete Sia boleh So Kau jangan delete Yang ni jangan delete Yang tu Video 3GP tu Kau nak delete Delete lah Tapi yang ni kau jangan Jangan delete Eh Kau marking dekat kau punya antifom Kau marking dekat kau punya handphone Kau apa Kau jangan delete Kau janji lah dengan siapa-siapa pun Eh Janji Tapi yang ni kau jangan delete Janji dengan abang Jangan delete Boleh tak Okay Eh faham Dua resistant Atau support sama bari Dia panggil support resistant SSR Bukan 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 belum lagi SSR belum belajar lagi bang Ini significant support saja Significant support Eh Kau gelak gelak Apakah 3GP Ini significant resistant Ini significant resistant Soal bantanda ni Ini significant Ini kau jangan delay juga Ini penting ni Nanti in future kau akan pakai Eh tak nak tanya ke Time frame berapa valid Oh ini significant resistant Nampak tak Significant resistant Ini ni ni Satu dua tiga ni Significant resistant Kau akan pakai ni nanti bang Nanti kita akan pakai dekat fake out Kita akan pakai dekat Break out Kita Ini significant Aku tulis Seek je eh Janji kau jumpa dua je Boom Okay Valid Significant Resistant Bila kau tukar Tukar time frame Dia tetap sama juga Ni daily tau Ni daily tau Daily kau tukar kepada H4 Nampak tak Dia punya ni tetap sama Resistance dia dekat sini Katakan lah Tadi kita tukar dekat daily tadi kan So kita marking dia sebagai R1 This is your R1 Satu lagi Satu lagi bila kau marking Resistance Kau kena marking Katakan lah Significant resistant kan Kau ada Satu Dua Tiga Empat So kena marking betul-betul Kau tulis Ni R1 Yang ni R2 Kau jangan malas-malas Tapi kalau pakai handphone Aku tak tahulah Kau nak tulis macam mana kan Dia link pun dah ok kot So sini R3 Sini R4 Faham tak R1 R2 R2 R3 R4 So shadow mana nak ambil Sebab dia ada banyak shadow sini Sorry yang mercik Mercik eh Sorry sorry So kau tanda je mana-mana Janji dia sentuh 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 Dah lah Terlebih 1 pil 2 pil Tak kisahlah Abang tak kisah punya R35 ke boleh Janji dia sama agak-agak sama baris Contohnya macam yang ni Ok contohnya aku nak ambil yang ni lah Yang ni Yang ni Dengan yang ni Ini sama baris ke tak Sama baris Ni sama baris tak Yang ni dengan yang ni Katakan aku tulis ni R1 R2 Ni R1 Ni R2 Ni R2 kau Sama baris ke tak sama baris Tak sama So kalau tak sama Dia bukan Dia bukan significant Resistance So dia bukan Dia tak valid Tapi kalau kau nak validkan juga Terpulang lah kan Kau boleh letak lah Lain bengkok macam ni kan Kau tengok lah Kau tengok lah Kau tengok lah Kau tengok dia sama Kalau nak Kalau degil lah Nak letak sama Kau buat macam ni Sama-sama cikgu Sama-sama Significant Resistance So tukar balik Daily 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 Dah terbiasa sebut lah Cikgu daily Ini significant support So jangan Padam Jangan Padam Okay boleh Yang ni apa namanya tadi Yang ni bukan Significant support Ni sebelakang dia pun sama juga Dua So ni Tapi yang ni adalah Kau punya major Major support Ni kawasan penting ni bang Serius cakap kau Bila dia ada terkeluar Ternaik Terkeluar ternaik tu Jadi dia punya lower Lower Ini kawasan ni price Nampak Dia akan Menjadi tempat penting ni Oh ni significant support Air resistance Nanti kita akan belajar lah So far faham So kalau kau tukar Time frame kecil Sama juga Kau akan jumpa juga Ambilalah ni Katakan lah ni Abang padam Abang delete dulu Yang ni Dekat sini kau ada Dua resistance Sama baris Nampak tak Kau ada aruan Ini dah jadi Significant resistance R1 R2 Faham Ok Kenapa jangan padam Sebab Nanti katakan lah Price turun 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 Kau Kita biasa Trade dekat time frame kecil Betul tak Trade dekat time frame kecil Kau tak nampak Biasa kau pakai M15 Kau tengah Kau tak sedar Belakang-belakang punya Significant support Significant resistance Dah nak sampai Contoh saya Marking kat sini lah Saya marking kat sini Kan Ini significant Support Eh Ini Major support Contoh lah Ini major support Ok Kau tak Katakan lah Kau tak Kau tak Kau padam Dalam tu kan Ok So Nanti bila turun Turun Kau pun Shock Sell 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 Sampai kat sini Pun kau sell juga Masa tu Kau tak nampak Belakang-belakang ni Kau tak nampak Oh Punyalah sedap Sell Rupanya dekat area support Sebab dekat area support Biasanya price akan mantul Dia akan mantul Toff Masa tu lah Kau Terkikir Eh Hapsa naik ni Hapsa naik Ha Dia macam tu Dia kena macam Tengok time frame besar Ada apa kat belakang Ada apa So That's why Cakap Jangan padam Tapi Jangan Kau Lukis semua Line Eh Tak payah lukis semua Line Sebab Kalau kau lukis semua Line Kau akan jadi pening Serabut So Ini untuk yang guna PC lah Yang guna Guna handphone Saya tak boleh nak Kata apa lah Ok ni Ni macam ni penting So this is your R1 R2 Nampak tak dekat sini So Price sampai sini Dia mantul Dia mantul Sebab apa Sebab Dekat belakang Dah ada Significant Resistance Ha Ni significant Resistance So yang belakang So yang belakang-belakang ni Kena pakai lah Yes Kena Selalu tengok-tengok Pandai marking Jangan Padam Kau ada Significant Resistance Ha Price break Kata Sini dia panggil Breakout Ini dia panggil Breakout Ha Youtube Asia Thank you Doakan Saya Doakan Jika buat sehat Selalu amin Alhamdulillah Terima kasih bang Ok Afsan naik cikgu Afsan naik Ha Sebab belakang ada Significant Resistance Nampak tak Apa beza Meja Dengan Significant Ok Apa beza dia Beza dia Meja Dekat Timeframe Besar Significant Dia ada Dua Ha Kena hafal Formula tu Significant Dia ada Dua Dua Resistance Sama Baris Beza dia So Kalau Meja Dia dekat Tf Besar Swing 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 Low Ok Ini kau Kena faham Juga Kalau Significant Dia ada Advan Kan Bila Significant Dia ada Dua Resistance Atau S Sama Baris Ini tempat Tempat Yang Penting Very 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 Important Kau hafal Dua benda ni pun dah boleh trade dah Terus Saya cakap Kau dah Kau dah Hafal Significant Significant bagai ni Kau dah boleh Trade Sebab Biasanya price akan pergi kat tempat-tempat ni Boleh tak Kalau Significant Significant Support tu Berada di Kawasan Major Support Lagi Penting Sangat-sangat Penting Memang Jangan main-main Contohnya macam ni Jangan buat main Macam ni Significant Support ni kan Ni ada Support Dah lah Dia ada Major Support kat sini Swing low Sebelum dia naik atas Gila-gila Lepas tu Dia jadi Significant Support Ini kawasan penting ni Ini very-very VVIP VVIP Ni price akan cari kat tempat-tempat sini Kalau dia nak tembus Dia akan tembuskan yang ni dulu Kalau dia nak mantul Dia akan mantul kat sini Dia akan mantul kat area-area Significant support Significant resistance Macam ni Ini kawada Major support Kebetulan pula Dia akan Dia jadi pula Significant support kat sini Ada dua sama baris Kau nampak Nampak Yang walaupun dia jadi The break Tapi dia main lagi kat sini Dia main lagi Dia main lagi Dia main lagi Dia main lagi Bab dia terlebih Terlepas Terlebih Terlepas tu Nanti saya akan Ajarlah bab fake out Alhamdulillah semua Backtest saya Sharp entry Terima kasih cikgu Sama-sama If you could Kalau you punya Pemahaman betul Tentang major support Tentang significant support Significant resistance InsyaAllah kau boleh trade Terus terang cakap SNR paling penting Paling penting bang Paling basic Dan paling penting SNR Kalau SNR kau ke laut Aku pun tak boleh kata apalah So Kena lukis-lukis selalu Kena lukis-lukis selalu Kena practice Faham tak Macam mana Bila katakan price Tembus Tembus ke Tak tembus tu Aku tak tahu Wallah Wallam Dia tembus ke Dia mantul Aku tak tahu Kau jangan tanya aku Aku bukan tengok Masa depan Kenapa dia tembus Ramai yang MC Aku nak tulis kat sini Kesian Ramai yang MC Itu nanti kita akan Belajar dekat Bab advance Kau ada Significant resistance Apa pasal dia tembus Kan Gang-gang SNR Dah sell lah kat sini Dia pun sell Layer-layer-layer Lepas tu Dia pacak kau Meninggal Rekon Bila meninggal Rekon Barulah Alamak Nak aku pasang lagu MC lagi Depo lagi Tak payahlah Tak payahlah Untuk FCPO Sama juga Yes Dia valid Untuk semua Pair Tak kira lah CPO ke Apa tu Saham ke Crypto ke Whatever Selagi ada Menak lah ni Support dengan resistance Selagi itulah Dia valid Selagi itulah Dia boleh Pakai Even kalau kau letak Ni gold kan Gold versus US dollar Kalau kau ambil harga Katakanlah kau duduk Kat pasar Kau pergi kat pasar Lepas tu kau Catat harga tiap-tiap hari Harga kangkung Dengan harga bayam Kangkung Versus bayam Dia akan jadi Sama juga Dia akan jadi Cat Dia akan jadi Cat macam ni High low Hari ni dia turun Hari ni besok Naik Dia naik turun Naik turun Dia akan jadi Resistance juga Dia akan jadi Support Dia akan jadi Harga Kenapa ada Support dan Resistance ni Kenapa ada Support dan Resistance Ini dipanggil Harga Psychology Psychology Harga Psychology Tahu tak harga Psychology apa dia Harga paling rendah Ataupun orang cakap Paling rendah Orang boleh beli kat sini Katakanlah harga Paling mahal Kau nak beli ikan Atau kau nak beli ayam Paling mahal Kau beli ayam Sekilo 8 ringgit Contoh Contoh lah 8 ringgit kan So kalau lebih 9 ringgit Kau tak nak beli Orang lain tak nak beli Orang lain semua Semua pun tak nak beli Kalau 9 ringgit So harga Resistance dia adalah Harga 8 ringgit Contohnya Harga ayam ke Bukan ayam kat Dekat danuk sana Ayam kat danuk sana Mahal sikit Mahal sikit Dia ikut jam Yang ni dia ayam Yang kau beli kat pasar tu Faham tak ayam yang pasar tu Sebab ada supply liman So pendahulah ni Dia orang cakap Katakanlah RM 10 ringgit lah Ayam Sekilo 10 ringgit Paling mahal Paling mahal 10 ringgit lah Lebih daripada 11 ringgit Lebih daripada 10 ringgit Kau tak nak beli Kau tak nak beli lah Makcik-makcik pun tak nak beli Apa ayam mahal Macam ni kan Baik aku beli KFC Kan Dia macam tu So Itu dipanggil Harga psikologi Harga Psikologi Maksudnya Lebih daripada tu Orang tak nak beli Tapi tiba-tiba Pecah Bila pecah Macam ni Semangat Maksudnya harga Psikologi pecah Orang Gold dah pecah Harga 1829 Dulu punya lah mahal So apa orang buat Orang akan Bye The resistance pecah Katakanlah Harga ayam Sekilo 10 ringgit Tiba-tiba Dah nak raya kan Kejari-jari Dah nak raya China So orang beli ayam Pecah lah harga 10 ringgit Daripada 10 ringgit Jadi 12 ringgit Jadi 15 ringgit Orang akan tetap beli So harga ayam akan tetap Tetap naik Itu kalau Ayam versus USD Faham tak Ayam versus USD Iwan Deswa Okay Nampak tak So harga psikologi Kalau harga psikologi tu pecah Maksudnya dia akan pecah lagi lah Dia akan pecah lagi Sama juga dengan harga support Kalau harga support tu berjaya tahan Maksudnya bila dia pecah Habislah Tak ada harapan lagi lah Dia akan turun-turun-turun lagi Faham tak Ayam kat Danok berapa sejam Eh jangan tanya saya Mana saya tahu Saya tak pernah pergi Sempadan pun tak pernah lepas Okay Okay ayam versus USD Something like that Okay faham tak Bab SNR Kenapa jadi SNR Sebab dia ada Nanti kita akan belajar Buy Evan Psikologi So minggu depan kau nak buy Kena sell Dekat sini kau dah boleh nampak Dah boleh nampak Dah boleh nampak Bagaimana kau nak buy Sebab marking dah betul Nanti kita akan belajar Bab SND Sebab Kau jangan trade Guna Ini price cap Ini Evan Ini abang ajar sikit lah Evan lah Abang makin sikit Ini ada resistance Kenapa pula dia jadi Resistance Kenapa dia jadi Resistance kat situ Siapa tahu Kenapa dekat sini Jadi resistance Dekat sini jadi Resistance R2 Kenapa bang Sebab ada supply Ini mana Ni kau kena gabungkan Sebab sini ada supply zone Oh ini kalau pecah Boy We cough Ini ready base drop Tapi kita akan belajarlah Bila kita dah habis Sebab SNR Malam ni pun mungkin tak habis Lagi bulan depan kot Ni rally base drop Ataupun Price cap Bukan cap price tau Dulu aku sebut cap price Cap price Cap price Betul dia jadi trader Ini price Price cap Dipanggil Penahan Harga Haa Price cap ni pun penting Price cap adalah Rally base drop Yang tahan harga Price nak pergi Tak lepas 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 Jadilah dia Price cap So bila price break Dia patah balik Ni dah jadi RBS So next week Next week Contoh Katakanlah dia price Naik sampai sini Contoh ni Abang bagi contoh je tau Bukannya Price naik sini Tiba-tiba Price terjun ke bawah sini Dia buat kat sini Tiba-tiba Tiba-tiba lah Tiba eh Tiba-tiba macam ni Tiba-tiba macam ni Tiba-tiba macam ni Haa Ini tanda-tanda Tanda-tanda Punca ni punca Punca Nanti price akan datang balik Kau carilah dekat sini Itu kalau lah Kalau Kalau price mantul Macam ni Macam ni Kalau tak mantul macam ni Tak boleh kata apalah Haa Haa Dia macam tu Boleh tak Ready base drop So kalau kau tengok Support 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 Yang ada ni Semua significant support Significant resistance Terbentuk disebabkan oleh Ada demand zone Supply zone Nanti kita akan belajar But Tapi so far kau faham lah Faham tak Apa itu Significant support Apa itu significant resistance Macam ni nak entry Nanti kita akan belajar lah Haa Kau belajar Jumpa Beri singgolfing Kau belajar Nanti demand zone Supply zone Apa bagai Semua tu Okay Boleh Faham tak Significant support Significant resistance Konsep dia simple je Dua je Significant support Dia ada dua support Sama-sama Dua atau lebih Eh Dua atau lebih Yang penting dia Sama baris Sebab lepas ni Semua benda pun aku ajar Semua kena sama baris Kalau tak sama baris Kau jangan pandai-pandai masuk Eh Kalau duit banyak tak apa Kau masuk lah MC ke stop loss Kau depo balik Haa Kita tak nak macam tu Kita nak entry sharp Kita nak entry sharp Betul-betul cantik-cantik Kita nak Sekejap Bila nak entry sharp Makin kena Betul-betul Cantik-cantik Haa Macam ni Sini dekat sini Haa Ni ada significant resistance Nanti kita akan belajar Haa Ok So yang ni kita marking Luset sekejap lah So marking Kena cantik-cantik bang eh Jangan marking Sembarang-sebarang je Ok So dekat sini So faham tak Cikgu boleh tak tarik fibo Haa Aku tak pandai fibo Fibo kena pelajar Dengan cikgu Zul Ataupun yang master-master fibo Haa Yang ni saya tak pandai Ok Ok now Haa Dekat atas ni ada Something yang saya nampak lah Betul lah Ada kemter Kadang-kadang kau nampak Aku tak nampak Haa So mungkin lah Mungkin-mungkin Perasaan pergi sini So marking je lah dulu situ Yes Untuk sharp entry Wajib Sharp marking Kalau marking kau pun tak betul Tak tepat Jangan mimpi lah Nak sharp Sharp marking Eh sharp Sharp entry Kau kena betul-betul belajar Dekat mana nak marking Macam mana kau nak marking Sharp Practice Ambil markat lepas-lepas Tengok ni shadow ni Kenapa shadow ni mantul kat sini Tengok belakang-belakang apa ada Haa Tengok belakang-belakang Oh rupanya Pergi dekat daily Oh rupanya Belakang ni ada meja support Lailah Lailah Aku tak nampak Haa Dia selalu jadi macam tu Ada key level Nanti kita akan belajar key level Kenapa dia jadi support kat sini kan Haa Kalau aku tahu Itu dia kubai kat sini Haa Dah jalan boleh haa Cakap Kan Betul tak Makin kena penting bang Kena jaga Lepas tu kita ada apa lagi Kita ada significant support dekat sini Haa Significant support Bila kau ada 2 support sama baris Macam ni dia tak sama baris Tapi 1 dengan 3 ni 1 2 3 Dia lebih kurang Sama baris Haa Ni dah jadi fake out Haa Nanti kita akan belajar Bab Fake Fake out Haa Bila dia set up fake out Bawah pula ada benda cantik Haa Baru kau masuk Barulah entry sharp Faham tak Buat masa sekarang Just lukis-lukis je dulu Ok Now We go for this The next Is Significant support Significant resistance Faham kan Walaupun nampak macam basic Nampak macam Mohon cakap Alah bosan lah Belajar-belajar basic ni Saya dah terror cikgu Takpe Belajar lagi Eh Sebab benda ni Penting Haa Ok Penting Chart pattern kita belajar besok lah Besok eh Eh besok ke Besok nak buat kelas ke Oh kita buat marking Ok kita buat marking secara live Kita marking secara live Sebelum kita kelas habis Hari ni kita habis awal lah Sebelah setengah So far tak ada soalan eh So saya tunjuk macam mana Cara saya marking Haa Ni rare ni bang Rare footage Ok Untuk SNR SND gold Ok ni saya marking macam ni Dia dah break Nenai atas So sini Haa Ok saya marking Ini dia boleh jadi R2 lagi Saya marking lagi Tu ambil Ambil saya siap Marking sama-sama Sini dia dah jadi R1 Haa Tadi kita dah belajar kan R1 R2 kan Haa Ini kali ni kita predict pula Kita predict je tau Kau jangan terus entry nanti Eh tak nampak lah Ya Allah Kau siapa yang duduk alam Sebalik mata nampak lah Dekat sini tak nampak R1 R2 Haa So marking set siap Ok Dekat sebelah dada dah Dekat alam sebalik mata Kau orang lambat dah Jangan nampak dah Tak nampak Pakai Pakai Kanta Ok tadi Lepas tu Katakan lah Kau nak marking kat atas Dia orang cakap Sini tengah-tengah ni ada support Ada apa cantik-cantik Tadi cikgu cakap Dekat H4 Nanti kita akan belajar lebih Advan Marking Tukar timeframe kecil Tukar timeframe kecil Tengok apa ada kat situ Haa Ni tempat yang kau marking tadi kan Sekejap Ini cara saya marking Haa Dekat sini Haa Sini pun ada lagi Ok good This is tempat-tempat yang Nampak tak ni ada significant support Ini kita akan belajar nanti QMTR Lepas tu ada king kat sini Ada supply zone Ada sini Haa Lebihkan kat sini lah Haa Ni saya akan marking macam tu So Ok Tukar balik timeframe Range frame besar Ok Kalau tak nampak pakai teleskop Haa Eh Pakai teleskop ke Pakai kantar ke Pergi ambil kantar Bezo pergi beli Shopee Pergi beli kantar Boleh Ok CDCHF Minggu lepas Siapa yang dapat CDCHF Compression Aku boleh kena stop loss dulu bang Ya Allah Aku dah entry Tak sabar macam pasal Aku dah tahu dah Ni kejaging mesti dia Ni sedap je Baik Siapa dapat CDCHF Buka time frame besar ada apa Buka time frame besar H4 Dekat belakang-belakang ada swing Major support Sini Eh Ya Allah Sorry SSR belum belajar Apa itu SSR SSR Significant Support N Dia N tau Significant Resistance Apa itu SSR Ini selalu keluar Ini selalu Ini memang tempat-tempat kau nak entry SSR SSR ni Dia tempat di mana Berlakunya Pertemuan dan pertembungan Dia antara support dan Resistance Contoh macam ni lah Yang mana saya tanda Sini yang nampak Sini ada resistance Sini ada support Lepas tu sini ada resistance Dia tempat price berpusing-pusing Dia jadi support Dia jadi resistant Dia jadi support Dia jadi resistant Ini dipanggil SSR Ni line ni Line yang banyak-banyak SSR ni Eh Dia panggil SSR Significant support dan Juga significant Resistance Lepas tu kau tengok Apa jadi Bila price pergi Dekat SSR Dia pergi Tuff Dia berbunyi tau Masa dia pergi tu Dia berbunyi Tuff Mantul Dia terjun Ke bawah Ni pun sama Selalu keluar Selalu keluar exam Selalu keluar exam So kalau korang tak faham Pergi Nanti kita akan belajar Macam mana nak pilih SSR yang cantik Ok Macam ni pun sama Kenapa dia terlebih-terlebih tu Nanti saya akan ajar Dia ada setup-setup dia Kau ada support Support-support Nanti kita akan belajar Apa itu QMTR Itu yang jadi Mantul kat sini Tuff Sini pun sama juga SSR Kau ada support Walaupun dia tembus Dia tembus atas Dia tembus bawah Dia tembus sini Kat sini dia jadi Resistance So sini pun SSR So bila SSR Kau tengok belakang-belakang Ada apa lagi Ni kawasan akan penting Jadi support lagi Jadi support Ini dia panggil key level Tempat-tempat Penting Dia panggil Key level That's why Price Mantul dekat sini Kita boleh ambil peluang Untuk sell lah Yang ni dia mantul Kat sini Macam tu So katakanlah Kau dah sell sini Kat mana kau nak TP TP kena cari lagi SSR belakang-belakang ni Dia akan mantul-mantul Kat ni ada Resistance Resistance Ada breakout So TP kat situ je lah Kalau dia tembus Seri bawah lagi Tembus seri bawah lagi Tembus seri bawah je Macam tu je men Cara marking zone Kita belum ajar lagi Cara marking zone S&D Kita S&D bulan depan Kita belajar marking Dengan S&R saja pun Kau dah boleh Entry dan kau dah boleh Dah boleh profit Tapi jangan cari sembarang tempat Cari SSR Faham tak Silver Ni silver Silver nampak macam nak turun lagi Sini ada satu setup cantik Ni saya padam Dia dah mantul dekat SSR bawah Lepas tu dia nak Mantul dekat yang Atas Ni cantik Kenapa saya parking Kan situ Sebab Macam biasa Ada Significant support Ada significant resistance Ada significant support 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 Significant resistance Nampak tak ni Sini significant support Sama baris Betul tak Lepas tu ada significant support lagi Lepas tu ada Significant Resistance Nampak tak So yang ni kepadam Haa Dia macam tu Cikgu masuk sihat ke Sihat Saya batuk Sebab Sebab Kuat Satu lagi Saya tak faham Dulu saya tak faham Kenapa bila saya Mengajar Saya Masa tu lah Saya kuat batuk Masa tu lah Dia jadi kuat Jadi sesama Jadi bagai Rupanya ada seorang Bagi tahu dulu Bila cikgu bercakap Dia sebenarnya otak kita Kurang oxygen Kurang oxygen So Sebab bila cakap Saya tak ambil nafas kan Bila tak ambil nafas Dia kurang oxygen So dia jadi Macam Batuk campur dengan Sesama semua jadi Batuk Sesama Campur dengan Dengan steam Dia panggil steam Haa Banyakkan minum air Halia InsyaAllah So Ini mapping eh Mapping untuk silver Kalau dia naik atas lagi You watching Ini mapping You watching Jangan kau tekan terus Baik Watching area je Watching Watching area Maksudnya kau tengok je lah Haa Price sampai situ Kau tengok Tengok je Kau tengok Haa Okey Haa Nanti kau akan belajar Price action Haa Price action tu apa benda Tu chart pattern Haa Price action nanti Kita akan belajar Minggu terakhir kot Price action Macam mana nak Validkan entry Macam mana nak Confirmation entry Ataupun macam mana nak Kukuhkan Entry Supaya entry tu kukuh Supaya dia tak Abang cakap Tak tembus lah Haa Okey Haa Dah eh Silver JJ pula JJ Aduh Sayang lah bang JJ sayang Seribu kali sayang Haa Bukan sayang lah Maksudnya Okey lah Okey Time frame Tak kisahlah Kadang-kadang kau nampak Saya biasa pakai Start pakai H4 je Saya ataupun Haa ni Macam ni Major ni Ni major resistance Haa ni Major support Dah lah Ada major Time frame besar So marking This area Marking siap-siap Marking siap-siap Jangan padam Eh Jangan delete So kalau kau sell pun Maximum kau punya TP dekat sini Ni maximum TP Sebab lepas tu Mesti dia Mantul Maximum TP Sebab ni kawasan 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 apa ni SSR SSR Okey Nampak tak Sabar-sabar-sabar Satu-satu Bawah ni Bila aku buka cat je Sebab lah Macam lah aku ni Tok Bomo Boleh tengok masa depan Nak pair tu lah Nak pair ni lah Nak pair Macam-macam Kita belajar dulu bang Bila kau belajar Kau boleh apply Kau tak payah tanya aku lagi Kau tak payah tanya siapa-siapa Kalau tak nanti kau asyik tanya 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 Sampai bila kau nak tanya je kan Ni bukan counter Pertanyaan Okey now Katakan kau nak entry kat sini Entry kat atas H4 besar sangat Buka M30 Tukar time frame kecil Tengok setup apa ada kat sini Sini ada apa Sini resistant Resistant Major resistant Significant resistant Dah jadi QM Dah boleh entry sell kat sini Kan Lepas tu sini ada support-support lagi Nanti kita akan belajar lah Macam mana nak continue the trend Macam mana nak Kat sini Sini signifikan support 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 Dia dah break Jangan letak stop loss tu Ada siapa itu Kadang-kadang dia buat fake out Haa Dia stop loss Tempat-tempat penting ni Tempat-tempat penting Ini pun signifikan support ni Tempat-tempat Penting Walaupun price tembus Tapi dia still Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Okey Euro New Zealand Dia akan sangkut Sikit dekat sini Dia akan sangkut Sangkut sikit Tapi dia punya next target Dia dekat sini Okey Euro New Zealand Euro New Zealand Dia tengah dekat resistance Berapa kali dia test Dia tengah test Tengah test Tengah test Tengah test Dia tengah Test Euro New Zealand Ini dia punya Major support Nampak tak Walaupun dia dah price Dia naik Dia break-break Tapi dia still Dia akan tetap Dia akan tatap Tetap Jadi Major support Tetap Jadi Significant support Eh Okey Boleh tak Faham tak Ini Euro New Zealand Suspect ni boleh sell ni Saya suka juga ni Kalau sell ni Euro New Zealand Tapi zone dia masih besar Masih besar So tunggu hati Kecik Ini H4 Kalau minggu depan Minggu depan dia Mantul 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 Barulah Kau boleh cari sell Marking dulu Ini signifikan support KMTR Nanti kita akan Guna SND lagi Untuk Ini SSR Nampak tak SSR Resistance Support Kita guna SND So Katakan kau sell kat situ TP kan maximum kat sini Ini maximum TP Kalau sell lah Tapi kalau kau buy Itu kan dia Cita lah So ni kau dah ada SSR SSR penting bang Cari 2 Support 2 Resistance 2 support 2 resistance UJ UJ sell lagi lah bang UJ mengikut perkiraan ahli falak Kerajaan langit Sebelah Dia masih lagi sell So kalau UJ sell Kemungkinan besar UJ akan Sell lagi So The target should be here lah 111.57 Untuk long term UJ masih sell Kenapa dia sell Kalau tengok belakang Kau kena tengok ni That's why Katakanlah kau tengah Sedap buy kan Kau buy Pump Pump Buy 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 Tiba-tiba Kau tak TP Price turun 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 Kau mengelabah That's why kena tengok belakang Tengok belakang sini Always look to the left Tengok belakang sebelah sini ada apa Tak nampak dekat daily Atau tak nampak dekat daily Tukar weekly Tukar Tak nampak weekly Tukar Monthly Weekly ada apa Significant support Nampak tak Shazwani Aisyah Okay sekejap eh Cikgu nak tengok GBP New Zealand Please Okay kalau perempuan takpe saya buat Kalau orang lain Lelaki ke apa Peduli lah Kau nak tengok gold ke Kau nak tengok apa ke kan Paling pandai lah kan Tapi kalau perempuan Sebab perempuan ni dia lemah Dia kaum yang lemah So kita kena bantu GBP New Zealand Template S&D Masterclass Haa Dia nak apa ni Nak buy ke nak sell Alamak Eh GBP New Zealand tadi Bukan dah buat ke Oh samalah pattern dia Dengan Jero New Zealand Haa Maybe dekat atas sikit Haa Tengah floating kan tu Pacak lagi ni kak Haa Mantap je ke Haa Hmm lemah Daily 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 Okay ni ada Significant support So sini ada Significant resistance So kemungkinan dia akan jadi Double top kat sini lah Haa Ini perkiraan-perkiraan lah Tapi ni Setup daily tau So tak payah nak masuk Sibuk-sibuk masuk Tunggu dia mantul dulu Mantul dulu Ataupun tukar tangan frame pecik Baru Baru kita Cari Setup sell Haa Ni aruan Biasanya Kebiasaannya lah Dia akan jadi R2 Cikgu saya perempuan Dan tengok you card Tapi nama tulisan dia Nama dia Ya Allah Yes Perempuan diutamakan Kesian lah Dia adalah kaum yang lemah So kena tolong Kena bantu Cikgu saya Yap Wenhu Haa Nama kau Yap pun aku tahulah Haa You Haa Haa Sekejap 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 Okay eh Haa Tadi siapa yang tanya tadi Haa GBP New Zealand Haa Ni lah pandangan sahaja Haa Ataupun nanti Tukar time frame kecil Dekat sini tunggu setup sell Jangan sell dulu Walaupun kau nampak QM Kat sini kau nampak apa ke Dia boleh naik atas lagi Sebab Dia masih tak sampai Dekat area significant Resistance Eh Faham tak Kalau boleh kita nak Dia mantul tu Biar mantul betul Dia mantul dekat Area-area SNR Haa Haa Aduh Haa Haa Okay Siapa siapa Okay next Siapa pula Pempuan Soalan untuk perempuan sahaja Lelaki jangan tanya Siapa ni lelaki Aku tak jawab Oh semua dalam ni perempuan Cikgu Oh betul lah Betul Tiba-tiba suara Lombor Haa Asraf alias EA GA Haa Yang lelaki Kalau nak tanya pasal pair Kau transfer duit dalam ni Dia ada boleh give kan Boleh bagi give ke Bagi apa Kau transfer Baru aku jawab Perempuan ni Aku dah tengok nama perempuan Dalam ni Siapa ni If If Lelaki ni lelaki ke perempuan Mona Haa Mona Lee Mona Lee bisa perempuan CJ CJ apa CADJPY Okay Okay Untuk Mona Lee CAD Chef JPY ke CADJPY Mona Lee Chef JPY ke Okay Yang ada lelaki dah boleh keluar lah Keluar dah habis Keluar dah habis dah Yang ada lelaki Silah ambil tiket masing-masing Keluar dah habis So parking Parking jangan lupa Kunci Jangan lupa Jangan tinggal Jangan sepah-sepah Jangan apa semua kan Kau pandai-pandai Nanti sepah-sepah je Dekat sini Sini jaga Sini mahu jaga Kalau Kalau price sampai sini lah Ini bukan EJ Ini kejap Save Save JVY Nak sell pun Tak ada setup Nak buy Ini boleh lah Boleh-boleh Yang lelaki semua dah boleh keluar Oh If you Nak benda Ifah Okay Boleh-boleh Siapa lagi Ira Halim Gold tadi dah lukis kan Ira Halim kau ni Tadi lukis Gold dah lukis Ini Chef JPY Ataupun CADJPY Takpelah Untuk Ini saya Dua pair pun Saya bagi Saya buatkan CADJPY Yang lelaki mana semua Dah boleh ambil kunci lah Dah boleh pulang Kelas dah tutup lah Dah habis-habis Ha 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 Oi Ini terjun lagi dia bang Eh kak Sekarang tak ada abang-abang Tak ada semua kak sahaja Okay Sini ada resistance Sini ada resistance Lepas tu sini ada significant support Significant support So Okay Untuk CADJPY Kakak-kakak sekalian Kalau kita tukar M30 Ada ke MTR Ha ha Okay dekat sini cantik Kita try Boleh sell kat sini Nanti kalau price naik atas Kita akan cuba sell je Ha Mana yang perempuan tu Kalau sell Rugi Ataupun loss PM je sahaja Nanti saya akan ganti balik Eh saya akan ganti balik Mana yang loss tu Lepas tu Sebab Kita Kita akan bantu lah Trader-trader yang masih loss lagi Yang masih Blur-blur Masih tak faham lagi Yang lelaki tak payahlah Lelaki dia Kau bantu pun Dia tekan full margin Dia tekan full margin Sekejap je habis Tak payahlah Ha Okay Saya nak tengok lagi Nama-nama perempuan dalam ni Shazwani Asyaf Faham eh Faham eh Saya akan double Oh DM cikgu Tak Jangan Jangan Kau DM aku tak layan lah Atira 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 Nazri Ya Allah terlepas pula Atira tulis balik Atira Zali Eh Eh Yang lelaki tak payahlah Comment Cakap lelaki kan suruh balik Tadi Dah habis dah kelas Nazri Aku nak baca Natira punya apa GBPAUD Aduh Kejap GBPAUD Kesian je Ha GBPAUD Atas lagi sikit kat Natira Atas dia Saya bajet dia Dia akan dekat Ke atas lagi lah Ini diamond dah ni Ini dia jadi setup diamond So dekat sini Jangan sell dulu Bahaya So kemungkinan dia akan dekat atas Eh ramai lagi Lelaki dalam ni Ya Allah Pergi komen-komen lagi Bukan korang dah Sepatutnya dah balik ke Kelas dah habis lah 11.37 11.30 Oh time ni lah Sepatutkan nama Manisa lah Atira lah Apa lah Ha Mereka nyesal kan Okay Ha GBPAUD Macam ni ya Atira Okay nak tengok soalan lagi Manisa Manisa Bakri AUD New Zealand Kejap Yang lelaki yang Nak 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 Kau kena transfer Transfer duit dalam ni Baru aku jawabkan AUD New Zealand Dah boleh sell AUD New Zealand Untuk Untuk Manisa tadi Dah boleh start sell Kalau rugi pun PM je sahaja Kalau rugi You sell Rugi kan Loss Ataupun MC PM je Nanti saya ganti balik Saya ganti balik Saya ganti double Double lagi You lost $10 $100 Saya akan bagi $200 Lelaki Lelaki tak payah Kenapa kita sell kat sini Sebab Sebab ada Significant support kat sini Okay Significant support Lepas tu ada Significant resistance Significant support Significant support lagi Lepas tu ada Significant resistance Lepas tu ada fake out Lepas tu sini ada fake out Faham tak Faham tak Manisa Faham Faham Kalau tak faham Nanti kita Tepi-tepi Tepi PM tepi EA cikgu please Ahmad Farid Eh tak layan Next next Imran Razik Tak layan Next 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 Nani Musa Nani Musa Okay Saya himunan cikgu Bitcoin Bitcoin tak adalah Sini Sini tak ada cat Bitcoin Siapa lagi Muhammad Ishamuddin Brand Next Next Aduh Lelaki tak payahlah Comment Mr. Big Next Wawas Wawas Nama pun cantik Wawas EuroGBP Sekejap eh Plus EuroGBP Korang punya pasal Aku buka lah Pepe yang tak pernah buka kan Untuk Untuk kaum-kaum Kita bantu kaum EuroGBP Kesian Tak faham nak Nak tanya segan Dalam grup tu semua dah Lelaki kan Sembang tak apa-apa Dia nak tekan cikgu Macam mana SNR Korang ni kan Sembang dalam grup EuroGBP Ya Allah Dah naik dah Saya dah marking tu Rugi tak masuk EuroGBP ni Compression Kak Tapi sebelum tu Sebelum compression Kejap eh Kenapa dia naik kat sini Haa Itu yang aku cakap kau Kenapa dia naik kat sini Kenapa EuroGBP Naik kat sini Sebab Pergi tengok belakang-belakang-belakang Ada Ada Significant support Ada QM label dia kat situ Haa Ada macam tu Lepas tu kalau dia naik Dia naik sampai mana Kena tanya Tengok Ada kat mana ada Significant resistance Dia dah mantul kat sini Haa mungkin dekat sini Haa Macam tu cara kita marking Sebab 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 sini ada Significant support Sini ada King Haa Faham tak Haa Wawah Zainal Eh Wawah Zainal lah tadi nama dia Wawah Zainal ke apa nama dia Nani Musa Haa Ui Tiba-tiba ramai nama perempuan Ya Allah Tadi tak ada Tadi aku tengok semua nama jantan kan Akmal Hisham Fake account Haa Tak apa Fake account bagi kita layan dia Haa Wawah Zainal pun dah Orang lain pula Orang lain pula Ahmad Farid Salah Salah Lain Ahmad Don Ahmad Don lagi bukan Next Next Haa Yang mana dah try commentary Tak payahlah Mr. Big pun bukan Haa ni Yus Harizan Marshala WTI WTI tak ada lah Okay sekejap Saya try tengok WTI ada tak Alah tak ada dalam ni Saya pakai Broker Haa Apa ni Estral Prime punya cat Haa Siapa lagi Ayam versus USD Nak ayam dengan Ilina Ilina Ayubi Ayub Ilina Ilina Ayub Okay sekejap GBP USD Haa GBP USD Hey GBP USD Sell lagi kak Eh kak Haa Bersi sell lagi Kita ada compression Haa Saya markingkan eh Sini kita ada Sini Oh sini pun ada ni Bahaya ni Kawasan-kawasan ni Haa ni cara saya marking eh Haa Tengok betul-betul lah Jangan tengok muka saya Jangan tengok muka saya Tengok cat tu Tengok kat cat Jangan tengok temenung Cikgu Mansur macam ni Haa Kau tengok cat Jangan tengok muka aku Ini ada significant support Sini ada significant support So mungkin Kawasan-kawasan sini Kena jaga-jaga Eh Cikgu Mansur suara Tiba-tiba lembur Dekat tadi Bukan main garang kan Kenapa sell kat sini Haa Kenapa sell cikgu Saya tak faham lah Sebab Tengok belakang Tengok belakang Kau jangan tengok cermin je Bersolek lah Bergincul lah Apalah Bermakeup Apa semua kan Tengok SNR Belakang ada apa Haa Sini ada apa Tak pun kau tengok power handsome lah Tengok cikgu handsome Ngajar-ngajar Dulu saya pernah ngajar tau Face to face Student daripada Brunei Ya Allah Bunyalah lawa Kak Long tak dengar Temenung aku Nak ngajar dia kan Macam Terkelip-terkelip Terkelip-kelip Mata dia Dah lah dia pakai contact lens Pakai contact lens Lepas tu dia pakai Bulu mata palsu lagi Yang panjang tu aku macam Terus tak fokus Terus tak boleh fokus Terus tak boleh fokus Apa aku ajar pun Menggigil-gigil Cakap perempuan orang Mengarut dia Lalas Lalas kan Dia jadi macam Dia Tapi Saya tanya dia Dia faham Faham ke tak faham Faham cikgu Tak ada masalah Oh rupanya Bila saya tanya Dia Bila saya cakap tu Dia terus masuk ke hati Dia masuk ke hati Dia terus faham terus Jadi Orang cakap memang senang lah Senang Senang faham So senang Senang Faham Eh kak long is join Kak long join Eh Ya betul Ok ini sell kenapa Sebab Belakang-belakang ada sini We can support So walaupun dia terlebih Terlebih yang selepas tu Ini ada resistance So ni SSR So So that's why Kena jaga-jaga Kawasan-kawasan ni lah Yang kita nak Nak tengok So Dekat sini you dah nampak tau Trade pakai senar pun dah cukup Tak payah nak indikator pakai Tak payah nak pakai Gincu lah Bedak lah Shadow lah Apalah Shadow lah Apa semua Pakai senar pun dah Dah cukup Ok EA cikgu EA Ahmad Farid Tak layan-tak layan Next Hanani Azizi Brand Brand dengan oil Saya tak ada sini Eh Soal lain-lain Korang kalau trade brand Trade WTI Mesti korang gang dengan DJI kan Dato' Jamil kan Kan Ke korang memang trade oil je Cikgu buat kelas sas untuk kaum hawa Boleh-boleh-boleh Boleh InsyaAllah bila-bila Ha Cakap je bila Cakap je kat mana saya akan datang Ha Free je Saya bagi free je Tak payah bayar Tak payah apa Ha Ha Nanti saya buat grup Untuk grup kaum hawa je Boleh je Nak-nak-nak Siapa nak Masuk grup Grup perempuan je Dalam tu perempuan je semua Jadi senang nak tanya soalan Saya boleh jawab Saya boleh apa Nak Kalau nak tulis Comment nak Saya tak tengok ramai yang macam Berminat je nak join Yang lelaki pun nak join je kat grup perempuan tu Kau cukur Cukur Bulu kaki kau tu Kau tunjuk Ha Baru boleh masuk Okay Ha Siapa lagi Laju korang Type Amboi Laju Dah 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 Stop stop Siapa lagi soalan Ladies only Ladies sahaja Soalan-soalan untuk ladies sahaja Malam ni ladies night Malam ni ladies Ladies night So minggu depan Kau nak masuk kelas ni Kelas ni kau jangan tukar Fake account pula kan Tukar kau delete Kau jangan account lama YouTube ni Kau letak nama Cantik-cantik kan FIFA FIFA lah Apalah kan Barulah cikgu Cikgu layan Nur Fatin kau gelap kan Siapa lagi Yang nama Muhammad Muhammad Belakang tu Tak payah Tak payah Tak payah komen pun tak apa Dah boleh balik lah Kasi orang lain pula CMS buaya Aku cakap Mana ada buaya Aku muka-muka baik ni kot Muka jujur lah Muka ikhlas Muka nak ajar orang Apa-apa semua kan Ada Muka buaya ke Tak ada lah Mana ada Tak ada Zainab Zainab pula dah Okey Cikgu saya belum lagi Nasrul Nasrul Aku cakap lelaki tak boleh tanya Lelaki punya kelar dah habis Dah boleh balik Ini untuk perempuan saja Perempuan saja tanya Eh Siapa lagi Cepat-cepat-cepat Dah nak habis dah ni Pukul 12 US 30 lah US 30 lagi tak ada Syah ni Syazatul Syahira Euro CHF Okey Sazatul Syahira Sekejap eh Apa tadi Pair apa Saya tak dengar lah Euro CHF Okey sekejap-kejap Mula-mula Marking dekat Delhi Delhi Tengok Belakang-belakang ada apa Okey Sini ada support Uh Delhi dia macam nak turun Macam nak naik Sini ada major Major support Kan Sini ada major support So marking kat sini Ini jaga kawasan ni Ini sebatang turun ni Kau tahu pasal apa ni Sebatang turun ni Inilah black swan dulu Black swan yang 3000 pip tu Tergejun Tak ingat dunianya So ini dia panggil black swan Okey now sekarang price berada di kawasan support Pergi dekat Delhi Price Cuba untuk break Cuba untuk break So kalau dia break Mungkin dia akan Dia akan ke bawah lagi Tapi masa nak sell tu Itu tadi Tengok dekat belakang ada apa Haa belakang ada apa Significant support So tarik je lah Walaupun dia dah kena break So Dekat sini boleh sell Haa dah dapat dah set up Pakai SNR Pakai SNR je Tak payah susah-susah Eh Tak payah pening-pening Kesian Korang jangan pening-pening sangat Ini Bab analisa Tugas-tugas analisa Ini tugas lelaki Oi siapa ni Anne Raisha Oi terus tukar Ini betul ke ni Ni tugas lelaki Perempuan dia kerja dia Sepatutnya Perempuan dia kerja dia Shopping Bersolek Shopping Bersolek Shopping Bersolek Bersolek Itu kerja perempuan Kan Kerja lelaki ni Dia kena cari duit Dia pergi trade lah Dia pergi apa sama kan Baru Baru betul Betul tak Ini kesian Perempuan trade lah Perempuan masak lah Perempuan masuk pinggan Lelaki ni Baring Baring-baring-baring Lepas tu Makan Makan-makan Trade Sama juga kan So Perempuan dia kena Kena relax ke Santai-santai USD Mexico Tak payah lah USD Mexico USD Mexico tu Terlalu Terlalu rare sangat lah Terlalu rare sangat Dia punya pair tu jarang 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 saya tengok Tak ada Tak ada Tak ada So ada lagi So yang perempuan-perempuan dah faham Faham eh Faham Dia kena macam ni lah Dekat T-talk dia kena love Ni dengan love Love kecil Ni love kecil Oh ni love besar Okay Betul Lelaki ni dia kuat depo Dia suka tekan full margin lah Gang lelaki ni Bagi duit $10 ke Bagi duit sekejap je Dia tekan Tak pandai langsung Menjaga MM Tapi kalau perempuan ni Dia slow 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 Dia slow Slow pun Tapi lah lah dia yang profit Dia maintain Eh dia mana Dia Dia maintain Okay Ada soalan lagi tak Kalau tak ada soalan lagi Kita boleh Tamatkan kelas kita lah Kelas ni tamat awal Untuk lelaki Yang perempuan nak stay Boleh Saya boleh layan gitar Lagu Lagu slow Lagu orang cakap Api pun dah pasang kan Kita padam lampu sikit Baru nampak macam Best Lepas tu kita pasang lagu Lagu-lagu Jiwang-jiwang sikit EJ EJ kejap Takpelah kita bagi Sorang je lah Sorang je lah Lelaki Ni Okay Kau Kau pilih lah Ramai-ramai lelaki ni Siapa yang nak tanya Satu soalan Satu je soalan Dalam ni ada berapa Ada berapa Dalam ni ada 1,300 Aku bajet ada dalam 1,300 orang lelaki So korang undi Seorang sahaja yang boleh tanya soalan Yang lain tak payah Yang lain dah boleh-boleh Cepat Siapa 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 Okay lah Kita ambil satu lah Okay Kesian kau JiU dah kan JiU dah JiU sayang I toh di close 188 pip Ha Satu lagi Katakan lah Kau trade dekat H4 H4 GU H4 kan Kau dah entry sini Kau tertinggal entry Tak nak Tak nak entry dekat pucuk ni Kau takut kan Takut kan Tukar time frame kecil Tukar time frame kecil Cari SNR Cari Sama Dekat time frame kecil Dia akan ada benda yang sama juga Dia akan benda Dia ada significant support Significant resistance Resistance ni significant support Adalah Lebih kurang apa semua kan So on the way Katakan nak on the way Dia pergi bawah Marking kat tempat-tempat Significant support Major support Major resistance Ha Dia sama juga Ha Dia marking tempat-tempat tu So nanti dia akan datang balik kat tempat tu Faham tak Yang lelaki saya undur diri Saya sendiri Ya Allah Merajuk Lelaki merajuk Apa cerita ni Gold Gold dah bagi tadi Gold dah bagi Yukat Oh dah lama tak tengok Yukat lah Semenjak dia pacak itu hari kan Oish Yukat saya dah marking kat sini dah So mungkin dekat sini lah Ha Yukat kena jaga-jaga dekat area sini 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 Kawasan sini Ha I prefer this area Kenapa kali ni Yukat saya ambil lebih sikit Sebab Nanti kita akan belajar Bab QMTR ke Bab Baris Merah-merah Apa semua Merah-merah ada lima So dekat situ nanti kita akan Belajar lagi Lagi detail Eh Yukat So Yukat Budget boleh Boleh naik sampai atas ni Ha Dia boleh naik sampai atas ni Ok dah Tadi lelaki tanya seorang dah Ok sama perempuan pula Nur Hayati Ok Nur Hayati Kejap eh Nur Hayati AUD USD AUD USD AUD USD tak ada lah Alamaknya Keluar apa pula ni Plus Tapi takpelah Untuk Nur Hayati punya pasal Saya Saya usaha juga Cari AUD USD InsyaAllah Turun lagi Siapa dapat entry kat sini Cantik ni bang AUD USD Ada significant resistance Lepas tu ada QMTR Significant support Ha Ni SSR Ni significant resistance Saya makin SR je eh Significant resistance Ha Tengok kalau perempuan dia Pandai cakap terima kasih Terima kasih cikgu Ha Baik perempuan ni Lelaki tanya berpuluh-puluh Pempa-pempa tanya Lepas tu dah belah Macam tu je kan Terima kasih Tak ada apa Tak ada Lepas tu dia minta Lepas tu dah belah Ini significant support Significant support Kalau perempuan dia ada Cakap Terima kasih cikgu Ha Terima kasih cikgu tu Yang macam seronok sikit Pukul 12 malam yang masa tu Ya Allah Dekat sini M30 ada tak Ha Ada setup ni Ada king Nanti kita akan belajar king Cantik ni setup ni Ada 3 drive lagi So budget Budget sampai mana Nur Hayati Lawat sell So mungkin cari sampai sini lah Sampai sini dulu TP kan sampai sini dulu Sebab sini ada Significant support Ambil yang terdekat Jangan kau pakai Go entry kat sini Kau punya TP dekat Significant support Yang sini Itu berbulan lagi Ha Ni marking dulu Marking siap-siap Marking ni Zone-zone penting Zone-zone penting Ni time frame daily Eh Daily Lepas tu tukar balik H4 So katakanlah kau sell sini Kau nak swing Ha Maximum sampai sini lah Maximum Sebab kat sini nanti dia mantul Dia mantul balik Ok Terima kasih Ha nampak 2 kali 3 kali Nur Hayati cakap terima kasih Kalau lelaki tak ada Dia hantar apa-apa Soalan bertubi-tubi Bertubi-tubi Dia tanya pun Ready tak ready Berat tu tak berlah Macam tu je kan Terima kasih Alright Ada soalan lagi tak Cikgu boleh tak saya cari SND dulu baru SNR Ha boleh tapi Kalau boleh Ha kalau boleh Kalau boleh Cari SNR dulu Jangan cari SND Cari SNR Dahulu Ok contoh macam sini kan UD USD Kalau kau marking sini Ha kita belum belajar SND Nampak tak kat sini Meja support That's why tempat-tempat Meja support ni Dia penting Dia sangat-sangat penting Saya tulis slow-slow ni Tadi kita tengok dekat Dekat M30 Tak nampak sangat Dekat mana Bila kita pakai H4 Nampak Oh ni ada meja support Lepas tu sini ada Significant resistance Oi Siapa bagi RM6 lagi ni Tak payahlah bang Kau jangan bagi duit Aku dah di duit banyak lah Amat Daniel eh Alamak Straight line Amat Daniel ke Dia bagi lagi RM6 Tak payah Kalau kau nak tahu Aku baru je We draw RM2000 Minggu lepas So minggu ni Kalau aku pun trade Dekat Otay Effect So jangan risau Tak payah bagi duit So dekat sini pun Supply zone Ini supply zone So Ini dipanggil key level lah Sini ada significant resistance Nanti bila kita dah belajar S&D Kita akan gabungkan S&R dengan S&D Ini supply zone Haa ni Supply zone Kalau ada macam ni sedap lah Memang sedap Saya tak perasan pun masa ni Ok Supply zone Nampak tak Haa siapa nama tadi Nur Hayati Hanani Azizi Haa belanja cikgu Belanja apa Belanja KFC ke Nak belanja KFC ke Nak belanja Starbucks ke Apakah Cakap je InsyaAllah saya boleh belanja Tapi kena jumpa kat sini Ada kat office ke Apakah Masuk sekali bab key level Tak payahlah bang Dah pukul 12 lah Nak belajar lah Kepala dah pening lah bang Nanti bab S&D Kita akan belajar bab key level Key level dia sama je Dengan Oh black swan tu apa Black swan tu Haa Kejadian yang Di Tidak disangka-sangka Icef terjun 3000 pip Itu saja Haa Siapa lagi Haa Iraw Iraw Muhammad Farid Next Tak layan Tak layan EJ Dah lah Last Tak ada dah perempuan Tak ada janya lagi dah Azlan Azlan Hanis Tak ada Tak Next Ilina M Pak Ngah Kepitiam Dekat mana Pak Ngah Kepitiam Boleh lah Haa Minggu ni saya ada kelas bang Haa 29 korang balik kampung ke Siapa bagi Siapa bagi Haa Nani Azizi Tak payah bagi duit Mr. Slay Tak payah bagi duit Kau jangan bagi Kau bagi Kau orang lain Sedekal Kau orang susah Jangan bagi duit Saya tahu Kalau dekat TikTok Santai-santai boleh lah Kat sini Jom bagi duit semua Saya buat live ni Bukan nak buat duit Saya nak share Haa Share Siapa yang tak balik kampung 29 bulan ni ada kelas Dekat Profito Dekat Cyber Jaya Dekat Cyber Jaya So Boleh Contact And Ataupun pergi dekat Saya punya channel Telegram tu Boleh booking Kelas lah kat situ Mana yang nak Face to face lah Face to face Dalam tu boleh muat Dalam 26 orang kot Boleh lah Selfie-selfie Selfie Selfie Alright Ok Tak ada soalan lagi Tak ada soalan Dekat Area Cyber Jaya Ok Kalau tak ada soalan Ok guys Thank you very much Thank you Kalau ada salah silap Saya minta maaf Saya minta maaf Saya banyak gurau je Saya suka gurau Sebab Dalam hidup ni Kau jangan tension sangat Jangan tension sangat Hidup kena tenang-tenang Tenang-tenang Relax Relax Tenang Kena banyak senyum Bila banyak senyum Baru senang profit Ok So kelas kita habis hari ni Terima kasih Serarat 1221 orang So siapa-siapa yang nak balik Balik-balik Jangan tinggal kunci Kunci lambu Minggu lepas ada orang Tertinggal kunci Ferrari Ada yang tertinggal kunci lambu je ni Ada yang tertinggal Kunci Range Rover Dan juga ada yang tertinggal Kunci GTR So hari ni Jangan tinggal Make sure semua Meja kemas Meja kemas Jangan tinggal kertas Jangan tinggal pen Jangan tinggal nota Ok Alright Ok Selamat malam Siapa yang nak Siapa yang nak Nak stay lagi Saya boleh layan Layan lagu sampai pukul 12 ke Pukul 1 ke Esok ada kelas Esok tak Esok tak ada kelas Minggu depan Minggu depan Minggu depan kita akan Range kelas Bob SNR lagi lah Bob marking SNR Cat pattern Cat pattern Bini siapa Ni anak siapa tertinggal ni Ya Allah Apa kata kalau Kita Lagu eh Kejap eh Lagu Kau nak lagu apa Kelar dah habis dah Kelar dah habis dah Terima kasih Terima kasih yang Terima kasih semua Kita layan lagu lah Kita tengok goal lah So minggu depan Minggu depan ni Start pada esok Harap korang semua Profit lah eh Profit Jangan lupa tau Lepas profit Terus withdraw Lepas profit Terus withdraw Jangan Tunggu-tunggu Nak grow lah Grow lah Grow Sayang bang Nanti kalau MC sayang Mana aku nyepik So Dah ada profit withdraw je Nanti kau Consistent withdraw Kita tak nak Consistent profit Sebab kalau kita Consistent profit Island profit Selasa profit Rabu profit Khamis profit Consistent tak Empat hari dah Consistent profit So bila hari Jumaat Bila setup tak jadi Kau MC Kau lost kau MC Semua sekali So dah rugi Dah rugi So Kalau boleh Withdraw je hari-hari Nak lagu apa bang Kita layang lagu Another you Malam ni Lamai lah Tak balik Yang dah mana balik Dia boleh balik lah Sekejap eh Oke layan Oke layan Sekejap 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 Tune tak betul Tune lah Lari ni E Ok A D G Jangan lupa G lagi Main guitar ni Dia sama Kau main selalu Lama-lama kau dengar Bunyi pun kau dah tahu dah Yang tune dia tak betul So sama juga bang Kau dah kena dapatkan rentak Dalam forex pun sama juga Bila kau tengok ni Ni set up tak cantik Set up cantik Benda tu tak boleh diajar Benda tu Kena melalui pengalaman Kau kena buat selalu Kena buat selalu Baru kau akan Nampak Tune betul tak betul So kita layan lagi sekali Sekejap Sekejap nak kesana Saya besarkan gambar Saya besarkan sikit gambar Besarkan gambar Muntah kan tengok cek dan Bosan kot Banyak Banyak guitar lah Best Okay Okay tak Boleh lah eh Kita layan sampai 12.30 Kita gerak Lepas tu Sampai jumpa selamat menikmati 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 Kisah cinta tua dunia Mengapa kita berjumpa Namun akhirnya terpisah Siang jadi hilang Di gelang kegelapan malam Alam yang terpisah Melenyapkan sebuah kita Bayang lambayanya Salju terbakar kehangatan Dunia dipenuhi Warna berseri bunga cinta Kita yang terlena Hingga musim berubah Mentadi penyepi Benyalalah api cinta Dia bisa bela Tempat cinta yang tanah Terpisah ke tanah Ada yang berbeda Cintamu Kepatamu Daun-daun Kepatamu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sudah kau lukai hatiku Yang selalu tulus mencintai-mu Kuikhlaskan semua yang terjadi Ku akhiri cukup sampai disini Pergilah engkau bersamanya Agakkan diriku yang tak pernah ada Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku saja Bila nanti kau takkan bisa kembali Kembali takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Pergilah engkau bersamanya Agaplah engkau bersamanya Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku saja Bila nanti kau tak berbahagia Kembalilah Kembalilah pintu selalu terbuka Namun hati takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Seperti dulu lagi Terima kasih telah menonton!